Hal yang sama juga terjadi pada seni dewa yang diciptakan sendiri. Ini adalah seni surgawi yang diciptakan dari udara tipis tanpa dasar apapun. Tentu saja, Lu Jiajin juga pernah mengatakannya sebelumnya. Dia menciptakan Divine Phoenix Domain dengan melanjutkan empat gerakan Fire Phoenix Arts. Dengan kata lain, masih ada referensi. Referensi ini adalah empat gerakan Fire Phoenix Arts. Namun meski begitu, tetap saja sangat mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kaisar Hong menghela nafas, seorang jenius yang tiada taraf, seorang jenius yang tiada taraf. Bakat dan pemahamannya setara dengan leluhur keluarga Lu, Lu Zheng Yang. Jadi nenek moyang keluarga Lu disebut Lu Zheng Yang. Gumam Kin Fe Yang. Hah. Jauh tinggi di langit. Tsu Ge Ming Yang menarik nafas dalam-dalam, memandang Lu Jiajin dan berkata, Saya akui, bakat Anda lebih baik dari saya, bahkan lebih baik dari Kin Fe Yang, tetapi pertahanan yang mutlak, yang tidak dapat dipatahkan dalam hidup Anda, hanyalah sebuah lelucon. Perhatikan bagaimana aku menghancurkan Domain Divine Phoenix-mu. Mata tulang naga. Fenomena langit naga tulang. Tangan iblis. Tsu Ge Ming Yang meraung, dan langsung mengembangkan tiga seni ilahi yang hebat, dengan ganas menyerang Domain Divine Phoenix. Ledakan. Dalam sekejap, Lu Jiajin tenggelam oleh tiga seni Dewa Agung. Aura destruktif menyapu segala arah. Namun, ketika semuanya tenang dan Lu Jiajin muncul, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Divine Phoenix Domain tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Lu Jiajin, yang berdiri di dalam Domain Divine Phoenix, bahkan lebih tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Mata Tsu Ge Ming Yang bergetar. Apakah ini monster dari keluarga Lu? Imperial Grandmaster bergumam, sedikit kekhawatiran muncul di wajah lamanya. Sekali. Tsu Ge Ming Yang telah berulang kali dikalahkan oleh Qin Fei Yang dan menderita pukulan yang cukup besar. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, namun kini ia justru dikalahkan oleh Lu Jiajin. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang sama seperti sebelumnya dan tidak akan pernah bisa pulih. Bagaimana itu? Lu Jiajin memandang Tsu Ge Ming Yang, matanya sangat tenang, tanpa rasa jijik. Namun, Tsu Ge Ming Yang merasa sangat terhina. Mengapa? Seolah-olah Qin Fei Yang belum cukup, sekarang ada Lu Jiajin. Ya Tuhan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Saya menolak menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Tsu Ge Ming Yang meraung ke langit seperti binatang buas yang mengamuk. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan pentagram abu-abu putih muncul di langit. Dan di tengah pentagram, ada kata, pemusnahan, yang mencolok. Aura destruktif keluar dari kata, hancurkan. Angin menderu-deru, dan kehampaan di sekitarnya hancur. Hindari pecah. Kekuatan ini sudah mencapai level Dewa Perang. Hati semua orang bergetar. Namun, ekspresi Lu Jiajin tetap tidak berubah, tampak sangat tenang. Seni simbol pemusnahan, hancurkan dia. Tsu Ge Ming Yang meraung, matanya merah. Pentagram itu menghancurkan langit saat melesat ke arah Lu Jiajin. Dengan suara keras, Domain Divine Phoenix juga mulai terdistorsi. Hancurkan, cepat hancurkan. Tsu Ge Ming Yang menatap Domain Divine Phoenix dan berteriak dengan gila. Namun, seiring berjalannya waktu, pentagram tersebut berangsur-angsur menghilang, dan aura destruktifnya juga perlahan meredah. Namun, Domain Divine Phoenix tidak hancur pada akhirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seni simbol pemusnahan sudah menjadi teknik terkuatku, tapi masih belum bisa menghancurkan wilayah ilahi Phoenix. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Saya membencinya. Lu, aku akan melawanmu sampai mati. Tsu Ge Ming Yang bergumam. Kepercayaan dirinya rusak parah, bahkan lebih parah dibandingkan saat dia dikalahkan oleh Qin Fei Yang. Pada akhirnya, dia menjadi gila sepenuhnya. Auranya meledak tanpa syarat saat dia bergegas menuju Lu Jiajin. Sungguh menyedihkan. Namun, orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Biarkan aku mengirimmu pergi. Lu Jiajin berbisik. Burung Phoenix api yang melayang di langit tiba-tiba menukik ke bawah, berubah menjadi gelombang api yang menenggelamkan Su Ge Ming Yang. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Raungan kebencian Su Ge Ming Yang terdengar dalam gelombang api. Ming Yang. Aura pengajar kekaisaran meletus saat dia buru-buru berlari menuju langit. Pak Tuakin maju selangkah dan berdiri di depan pengajar kekaisaran. Dia tersenyum dan berkata, jangan ikut campur dalam pertarungan antar anak muda. Enyah. Pengajar kekaisaran meraung saat kekuatan sucinya tercurah dan bergegas menuju Pak Tuakin. Huh. Pak Tuakin mendengus saat kekuatan sucinya melonjak. Ledakan. Kedua kekuatan suci itu bertabrakan dengan ledakan keras. Kekosongan itu hancur dan langit runtuh. Keduanya adalah dewa perang sejati. Bisa dibayangkan kekuatan destruktifnya. Pada saat yang sama. Tubuh pengajar kekaisaran dan Pak Tuakin sedikit gemetar saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Leluhur, aku tidak bisa menerima ini. Itu juga terjadi pada saat ini. Raungan Zuge Mingyang sekali lagi terdengar dalam gelombang api, diikuti dengan tubuhnya yang terkoyak. Mingyang. Tua. Minggir. Pengajar kekaisaran memamerkan giginya dan meraung ke arah Pak Tuakin sebelum dengan terburu-buru bergegas ke depan. Kamu dan aku akan bertempur pada akhirnya. Mari kita selesaikan di sini hari ini. Mata Pak Tuakin juga memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Kekuatan sucinya benar-benar meletus saat dia bertarung langsung dengan pengajar kekaisaran dalam kehampaan. Desir. Pada saat yang sama. Mata kaisar Hong bersinar dengan niat membunuh saat dia berteleportasi dan bergegas menuju Jia Jin seperti kilat. Aku tidak akan membiarkanmu menindas seorang junior. Wanita misterius itu tersenyum dingin dan berteriak, Yesu. Iya. Yesu menjawab dengan hormat. Dia maju selangkah dan berdiri di depan kaisar Hong, berkata, lawanmu adalah aku. Kamu pikir kamu layak. Kaisar Hong mencibir. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Yesu tersenyum, kekuatan sucinya memancar saat dia melayangkan pukulan. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Niat membunuh kaisar Hong meningkat saat dia melesat ke depan dan membanting telapak tangannya ke tangan Yesu. Dengan ledakan keras, gelombang udara yang menghancurkan dunia tiba-tiba meluncur dengan keduanya sebagai pusatnya. Engah. Keduanya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan. Kaisar Hong terkejut. Kekuatan orang tua ini jauh lebih dari ini. Yesu mencibir. Ledakan. Pertarungan antara keduanya segera dimulai. Di bawah. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun saling melirik, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh mereka saat mereka bergegas menuju Kin Feiyang seperti kilat. Apakah menurutmu kita berada di udara? Zhao Tai Lai dan Tang Hai maju selangkah dan berdiri di depan Kin Feiyang. Mu Chang Feng menatap Tang Hai dan bertanya, kedua sarkofagus itu ada padamu, kan? Ya. Tang Hai mengangguk. Kalau begitu, membunuhmu juga sama. Kata Mu Chang Feng. Apakah begitu? Mata Tang Hai bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, seperti hantu, dia muncul di belakang Mu Chang Feng dan Tang Hai. Tangannya terulur, meraih lengan mereka, dan melemparkannya kembali dengan kuat. Keduanya langsung menabrak pegunungan ribuan mil jauhnya seperti meteorit. Zhao Tai Lai, kamu tidak bisa bertarung di sini, atau kamu akan menyakiti Tuan Muda. Kata Tang Hai. Dipahami. Zhao Tai Lai mengangguk. Keduanya segera bergegas menuju pegunungan. Ledakan. Segera. Pertempuran di sana juga terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Wang Yuan Shan melirik ke medan perang dan melihat Divine Overlord yang tersisa di sebelahnya. Sang penguasa ilahi tersenyum pahit dan berkata, kami hanyalah dewa palsu, kami tidak dapat membantu sama sekali. Namun, Kin Feiyang dan Mutian Yang sepertinya tidak melihat semua ini. Mereka mengangkat kepala dan menatap Suge Ming Yang tanpa berkedip. Tubuh Suge Ming Yang yang terkoyak perlahan berubah menjadi abu di bawah ombak yang membara. Namun meski begitu, keduanya tidak bisa lengah. Karena mereka berdua tahu bahwa leluhur iblis masih bersembunyi di tubuh Suge Ming Yang. Namun di luar dugaan, leluhur iblis masih belum muncul. Segera. Potongan daging terakhir juga terbakar menjadi abu oleh gelombang api. Apa yang sedang terjadi? Mengapa leluhur iblis tidak muncul untuk menyelamatkan Suge Ming Yang? Mutian Yang mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Kin Feiyang dan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mutian Yang melihat ke langit lagi. Gelombang api berangsur-angsur menghilang. Suge Ming Yang telah benar-benar menghilang, dan tidak ada jejak leluhur iblis. Mungkinkah bahkan leluhur iblis pun dibakar menjadi abu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Mutian Yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya pikir leluhur iblis yang tersembunyi di tubuh Suge Ming Yang seharusnya hanyalah seutas perasaan ilahi. Akal ilahi. Kin Feiyang memandang Mutian Yang. Itu benar. Kalau tidak, kenapa dia membiarkannya begitu saja? Mutian Yang tersenyum. Dengan kata lain, leluhur iblis belum mati. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mutian Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, tapi bagaimanapun juga, kematian Suge Ming Yang adalah hal yang baik bagi kita. Itu benar. Kin Feiyang mengangguk. Keduanya menghela nafas panjang secara bersamaan. Ancaman Suge Ming Yang terlalu besar. Jika mereka tidak menyingkirkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Yang paling penting adalah Suge Ming Yang meninggal di tangan Lu Ji Ajin, dan tidak ada kemungkinan dia dibangkitkan di masa depan. Melihat Lu Ji Ajin lagi. Setelah membunuh Suge Ming Yang, matanya tetap tenang, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Domain Divine Phoenix dan Eye of Nottingness juga dengan cepat menghilang. Astaga! Dia melirik ke medan perang dan mendarat di samping Kin Feiyang. Senyuman akhirnya muncul di wajah dinginnya saat dia berkata, sepupu kecil, sudah lama tidak bertemu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, awalnya, Lu Zheng memintaku untuk menemukanmu secepat mungkin, mengatakan bahwa dia takut kamu akan berada dalam bahaya. Sekarang sepertinya kami terlalu khawatir. Lu Ji Ajin tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa yang sedang dilakukan Lu Zheng. Dia memahami arti mendalam menjadi dewa. Kata Kin Feiyang. Lu Ji Ajin menganggup dan berkata sambil tersenyum, lumayan, kemajuanmu lebih cepat dari yang aku harapkan. Tidak peduli seberapa berkembangnya aku, aku tidak bisa menyusulmu. Kin Feiyang berkata tanpa daya. Lu Ji Ajin berkata, jangan berkecil hati. Selain Lu Zheng, cepat atau lambat kamu akan melampauiku. Benar-benar. Kin Feiyang tersenyum pahit. Kenapa dia tidak mempercayainya? Tidak peduli kapan atau dimana, jangan kehilangan semangat juangmu. Kamu lebih muda dariku, dan masa depanmu tidak terbatas. Tujuanmu juga untuk melampaui Kaisar Kin. Apa artiku bagimu? Dibandingkan dengan Kaisar Kin, aku jauh lebih buruk. Lu Ji Ajin tertawa dan menoleh kemu Tianyang. Dia berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar tentang legenda Panglima Perang Tianyang. Saya sudah lama mengagumi Anda. Mengapa Anda tidak membandingkan catatan dengan saya? Mu Tianyang memandang Lu Ji Ajin dalam diam. Namun, 1472. Apa yang salah? Dela Perang Matahari Surgawi tidak berani menerima tantangan dari seorang junior. Nyonya misterius itu mendarat di samping Kin Feiyang dan Mu Tianyang. Dia memandang Mu Tianyang dengan ejekan. Mu Tianyang terdiam. Suasana di lokasi kejadian cukup berat. Tiba-tiba, Mu Tianyang menghadap wanita misterius itu dan berkata, kita harus saling mengenal. Mengetahui satu sama lain. Kin Feiyang dan Lu Ji Ajin saling memandang dan memandang wanita misterius itu dengan curiga. Pupil mata wanita misterius itu sedikit mengecil dan berkata sambil tersenyum tipis, kita sudah bertemu lebih dari sekali, tentu saja kita saling kenal. Tidak-tidak-tidak. Saya tidak berbicara tentang identitas Anda, saya sedang berbicara tentang identitas Anda yang lain. Mu Tianyang melambaikan tangannya. Mata Kin Feiyang berbinar. Sepertinya tebakannya tidak salah, wanita misterius itu memiliki identitas lain yang tidak diketahui. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Wanita misterius itu memandang Mu Tianyang dengan curiga. Jangan berpura-pura. Siapa kamu? Kenapa aku selalu merasakan bau familiar di tubuhmu? Kata Mu Tianyang. Bau yang familiar. Kin Feiyang menyipitkan matanya dan menatap Mu Tianyang dan wanita misterius itu, matanya berkedip. Sebagai mantan dewa perang, intuisi Mu Tianyang jelas tidak salah. Ini berarti identitas lain wanita misterius itu setidaknya adalah kenalan lama Mu Tianyang. Wanita misterius itu juga terdiam, menatap Mu Tianyang, matanya berkedip tak bisa dijelaskan. Mu Tianyang berkata, bagaimana kalau begini, minumlah pil restorasi wajah dan mari kita lihat. Wanita misterius itu berkata, mengapa? Kin Batian dan saya tidak ada bandingannya di dunia selama ribuan tahun, tetapi Anda mengetahui hal-hal ini seperti punggung tangan Anda. Selain itu, kamu telah berulang kali membunuh orang-orang keluarga muku, dan sikapmu terhadap Kin Feiyang tidak terlalu baik. Ini membuatku curiga kamu punya motif tersembunyi. Mungkin Anda menargetkan keluargamu, atau mungkin Anda menargetkan Kin Feiyang. Kata Mu Tianyang. Mata Kin Feiyang menyipit. Nyonya misterius itu melirik reaksi Kin Feiyang, lalu memandang Mu Tianyang dan berkata sambil tersenyum, Mu Tianyang memang Mu Tianyang. Anda berhasil membuat perpecahan antara saya dan anak ini hanya dengan beberapa kata. Bukankah itu kebenarannya? Meskipun sikapmu terhadap Kin Feiyang telah banyak berubah sekarang, siapa yang tahu jika ini adalah rencanamu? Jadi, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, sebaiknya ungkapkan identitas Anda yang sebenarnya, jangan sampai orang lain salah paham. Kata Mu Tianyang. Nyonya misterius memandang Kin Feiyang dan bertanya, Nak, apakah kamu percaya kata-katanya? Kin Feiyang melirik mereka berdua, matanya berkedip. Dasar bajingan tak berperasaan. Aku sudah begitu baik padamu, tapi kamu tidak percaya padaku. Nyonya misterius itu mendengus. Tidak. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku percaya padamu. Mu Tianyang berteriak, Kin Feiyang, Kamu harus memahami bahwa terkadang, keputusan yang salah akan membuatmu hancur berkeping-keping. Aku tahu. Tapi aku percaya padanya. Karena percaya padanya lebih bisa diandalkan daripada percaya padamu. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Lu Jiajin memandang Mu Tianyang dan berkata, trik menabur perselisihan seperti ini hanya digunakan oleh orang-orang kecil. Anda adalah kaisar dari dinasti sebelumnya, jadi kurang lebih memalukan bagi Anda untuk melakukan ini. Jadi, saya kupikir lelucon ini harus berakhir di sini. Terimalah tantanganku. Hahaha, aku tidak menyangka kamu menjadi maniak pertempuran. Ayo, ayo, aku akan bertarung denganmu. Saat ini, gelombang tawa arogan muncul dan bergulir melintasi langit. Itu memekakkan telinga. Hmm. Kin Feiyang dan yang lainnya terkejut dan buru-buru melihat ke atas. Namun, tidak ada jejak siapapun di langit. Siapa ini? Mereka menjadi waspada. Ledakan. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat muncul di hati mereka. Kin Feiyang dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Saat mereka hendak pergi, kekosongan itu runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Aura ketuhanan yang menakutkan muncul dari sana. Mereka semua memandangi kehampaan yang hancur. Melihat kalian bertarung begitu bahagia, aku benar-benar gatal, jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang. Saat sebuah suara yang sulit diatur terdengar, seekor naga dewa yang panjangnya lebih dari satu meter muncul di kehampaan yang hancur. Naga es. Murid Kin Feiyang dan yang lainnya berkontraksi. Itu benar. Itu adalah naga es di samping binatang kecil. Begitu muncul, dunia langsung dilumuri lapisan es, dan arus dinginnya menusuk tulang. Ekspresi Lu Jiajin berubah untuk pertama kalinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sepupu kecil, hati-hati, auranya sangat kuat. Kin Feiyang mengangguk. Perasaan yang diberikan naga es padanya tidak bisa lagi digambarkan sebagai kuat. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa kematian, dan ketakutan yang tak terkendali muncul di hatinya. Ketakutan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan ketika dia lemah, menghadapi Grand Preceptor yang memiliki budidaya dewa palsu, dia tidak begitu takut. Kin Feiyang bertanya, apakah anda kaisar binatang di lantai dua? Kaisar binatang. Naga es itu terkejut dan berkata sambil bercanda, baik. Apa maksudmu? Ia berarti ya, tidak berarti tidak. Kin Feiyang mengerutkan kening. Saya tidak suka anak-anak yang banyak bicara. Naga es itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sebelum suaranya memudar, naga es menyerang tanpa peringatan, dan semburan kekuatan suci muncul dan meledak ke arah Kin Feiyang. Mundur. Ekspresi Lu Ji Ajin berubah, dan dia memukul Kin Feiyang dengan telapak tangannya, membuka Domain Divine Phoenix. Ledakan. Kekuatan ilahi meledak di Domain Divine Phoenix. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Domain Divine Phoenix, yang bahkan Suge Ming yang tidak berdaya melawannya bahkan setelah menggunakan semua keahliannya, tampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kekuatan suci naga es. Yang paling. Dalam sekejap mata, Domain Divine Phoenix hancur. Kekuatan ilahi itu seperti anak panah, memasuki perut bagian bawah Lu Ji Ajin. Engah. Langsung. Darah berceceran, mewarnai langit menjadi merah. Laut Ki Lu Ji Ajin hancur di tempat, dan wajahnya menjadi pucat. Sangat kuat. Kin Feiyang, nyonya misterius, dan mata Mutian yang bergetar. Wang Yuan Shan dan Divine Overlord di sebelah mereka sangat ketakutan. Kekuatan Lu Ji Ajin cukup kuat, tetapi di depan naga es, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tang Hai dan Grand Preceptor juga berhenti berkelahi, dan memandang naga es itu dengan ngeri. Sepupu besar. Kin Feiyang kembali sadar, dan dengan cepat maju, meraih Lu Ji Ajin. Lu Ji Ajin berkata dengan suara rendah, sepupu kecil, kekuatannya melampaui imajinasi kita. Lari. Berlari. Naga es itu tertawa mengejek. Kin Feiyang memandang naga es dengan murung, dan segera membawa Lu Ji Ajin ke alam kura-kura hitam. Namun, dia terkejut menemukan ada kekuatan tak terlihat di kehampaan, memutus hubungannya dengan alam kura-kura hitam. Dia buru-buru memeriksa kastil. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa merasakan kastil itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat yang sama. Seru Mu Tianyang. Apa yang salah? Kin Feiyang dan yang lainnya memandangnya. Mu Tianyang berkata dengan suara yang dalam, ada kekuatan yang memutus hubunganku dengan benda dewa spasial. Saya juga. Kata Kin Feiyang. Sekelompok orang memandang naga es itu secara serempak. Selain naga es, tidak ada orang lain di sini, jadi pastilah naga es yang sedang bermain trik. Kamu bukan kaisar binatang di lantai dua. Kata Kin Feiyang. Bagaimana Anda tahu? Naga es itu penasaran. Kin Feiyang meraung, tidak mungkin kaisar binatang di lantai dua memiliki metode yang begitu kuat. Dari mana sebenarnya asalmu? Dan apa tujuanmu? Kamu cukup pintar. Naga es terkeke dan berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui dari mana kaisar ini berasal, untuk tujuan kaisar ini. Pada saat ini, tatapannya menyapuk Kin Feiyang dan yang lainnya, lalu memandang Zhao Tai Lai, kaisar Hong dan yang lainnya di kejauhan. Di mata yang tampak terkondensasi dari es itu, untayan niat membunuh berkedip-kedip. Tujuan kaisar ini adalah untuk membunuh kalian semua. Setelah dia selesai berbicara, untayan kekuatan ilahi muncul dan tersebar ke segala arah, membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya serta Tang Hai dan yang lainnya. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, tubuh kesadaran mutian yang runtuh di tempat. Laut kiwanita misterius itu juga langsung lumpuh. Wang Yuan Shan dan Dewa Ilahi juga tidak luput. Mereka semua lumpuh dan terjatuh tak berdaya. Lu Jia Jin melirik beberapa dari mereka, memandang naga es dan meraung, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti sepupu kecilku. Dia dengan paksa mendorong Kin Feiyang menjauh, dan kekuatan suci itu segera menembus dada Lu Jia Jin. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul. Sepupu. Kin Feiyang meraung, dan buru-buru bergegas ke depan, memeluk Lu Jia Jin. Berlari. Kekuatannya terlalu menakutkan, bahkan jika kita semua bergabung, kita tidak akan menjadi tandingannya. Lu Jia Jin meraung. Ah! Itu juga terjadi pada saat ini. Ceritan kesakitan terdengar dari sekeliling. Kin Feiyang mendonga dan melihat Tang Hai dan Laut Ki yang lainnya juga lumpuh satu per satu. Tidak ada yang selamat, dan satu demi satu, mereka jatuh dari kehampaan dan menghantam tanah. Mengapa? Dendam apa yang kami miliki padamu sehingga kamu harus melakukan ini pada kami. Mu Jia Jin meraung. Tidak ada alasan. Hanya saja akhir-akhir ini aku terlalu bosan, jadi aku keluar untuk bersenang-senang. Itu sebabnya aku bertemu denganmu. Jadi kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Naga es itu menyeringai. Mencari kesenangan. Mendengar ini, semua orang sangat marah hingga muntah darah. Mu Tianyang memulihkan tubuh Indra ilahinya dan meraung, pedang darah, bantu aku membunuhnya. Apa? Ini sebenarnya adalah artefak yang menantang surga. Jangan, jangan, jangan. Jika ada yang ingin kau katakan, ayo kita bicara. Wajah Naga es berubah saat dia buru-buru meraung panik. Sudah terlambat. Mu Tianyang tersenyum sinis. Sangat terlambat. Apakah menurutmu Kaisar ini benar-benar takut? Naga es itu tertawa main-main. Mu Tianyang terkejut dan meraung, Blood Blade, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, bila darah itu tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Mu Tianyang tercengang. Qin Feiyang dan yang lainnya juga terkejut. Biarkan Kaisar ini memberitahumu apa yang terjadi. Bila darahmu itu, Kaisar inilah yang memasukkannya ke dalam jamban. Apakah menurutmu pedang itu berani keluar? Naga es itu mencibir. Apa? Kaulah yang menekannya. Pikiran Mu Tianyang bergetar. Qin Feiyang juga sangat terkejut. Belum lama ini, dia dan Mu Tianyang masih mendiskusikan siapa sebenarnya yang menekan pedang darah itu. Siapa sangka tokoh utamanya akan muncul begitu cepat? Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa itu adalah naga dewa. Untuk dapat menekan bahkan artefak yang menentang surga, berapa tingkat kekuatannya yang telah dicapai. Naga es itu tertawa puas, memandang Mu Tianyang dan berkata, bagaimana? Apakah Anda masih berani mengancam akan membunuh Kaisar ini? Mu Tianyang tidak bisa menahan gemetar, dan bahkan tubuh Indra ilahinya akan runtuh. Hal ini disebabkan oleh rasa takut. 1473 Metode Ice Dragon, kekuatan Ice Dragon, membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Ketakutan, seperti air pasang, menenggelamkan tubuh dan pikirannya. Mu Tianyang secara bertahap pingsan. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini? Bahkan Guardian Piton sekecil semut di depan Ice Dragon. Mata Ice Dragon penuh dengan penghinaan. Melihat Mu Tianyang, ia berkata, baru saja, Kaisar ini berkata bahwa saya tidak suka anak-anak yang banyak bicara, tetapi Anda sebenarnya berani membuat keributan. Tampaknya pelajaran yang saya berikan kepada Anda tidak cukup. Kumohon tidak. Tubuh Mu Tianyang bergetar saat dia buru-buru berteriak. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Hembusan udara sedingin es menyembur ke segala arah. Tubuh kesadaran Mu Tianyang membeku di kehampaan di tempat, berubah menjadi patung es. Sekarang akhirnya sepi. Naga es tersenyum, menoleh ke arah Kinfei Yang, dan berkata, anak kecil, sekarang hanya kamu yang tersisa. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin Kaisar ini menghiburmu? Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam, apa hubunganmu dengan binatang kecil? Binatang kecil. Ice Dragon sedikit terkejut, dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Boss Frog? Boss katak. Kinfei Yang mengerutkan kening. Mengapa nama ini begitu canggung? Haha. Sepertinya itu benar-benar Boss katak. Kamu sebenarnya berani menyebutnya binatang kecil, kamu punya nyali. Apakah kamu tahu apa kemampuannya? Biar ku beritahu, ini lebih kuat dari Kaisar ini. Goda naga es. Apa? Lebih kuat dari naga es. Mata Kinfei Yang bergetar. Awalnya, dia mengira naga es dan binatang kecil berada pada level yang sama. Bagaimanapun, naga es ini adalah eksistensi menakutkan yang bisa menyegel benda suci yang menentang surga. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa naga es akan mengatakan bahwa kekuatan binatang kecil lebih kuat dari itu. Binatang kecil itu, keberadaan seperti apa yang menentang surga itu? Ice Dragon memutar matanya dan menyeringai, mengapa Kaisar ini tidak memberimu pilihan? Pilihan apa? Kinfei Yang bertanya. Gunakan nyawamu untuk menukar nyawa teman dan bawahanmu, atau gunakan nyawa teman dan bawahanmu untuk menukar nyawamu? Kata naga es. Saya tidak mengerti. Wajah Kinfei Yang tiba-tiba menjadi gelap. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu aku akan menjelaskannya dengan lebih jelas. Entah aku membunuhmu dan melepaskan teman dan bawahanmu, atau aku melepaskanmu, tapi teman dan bawahanmu semua akan mati di sini. Apakah kamu mengerti sekarang? Naga es mengejek. Kinfei Yang mengepalkan tangannya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Hanya saja dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia pura-pura tidak tahu. Lu Jiajin tersenyum dan berkata, Sepupu kecil, kamu masih muda. Prestasi masa depanmu pasti akan lebih tinggi dari kami. Jangan khawatirkan kami. Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Membawa Lu Jiajin, dia perlahan turun ke tanah dan menurunkan Lu Jiajin. Sepupu kecil, kamu. Lu Jiajin sangat cemas. Sepupu besar, jika nanti aku mati di tangannya, kamu harus menemukan cara untuk merebut kastil. Karena semua temanku ada di dalam. Dan Changsue. Binatang kecil menyambar Changsue di lantai pertama. Changsue adalah satu-satunya yang ditinggalkan ibuku untukku. Ini lebih penting daripada hidupku. Kamu harus membantuku mendapatkannya kembali. Selain itu, bantu aku menemukan ibu, kakek, dan pamanku. Katakan pada mereka aku minta maaf. Kinfei Yang memunggungi Lu Jiajin dan berkata. Apa maksudmu? Kata-kata terakhir. Apa urusanku denganmu? Mengapa aku harus membantumu melakukan hal-hal ini? Jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi sendiri. Lu Jiajin berkata dengan marah. Hubungan apa? Kinfei Yang bergumam. Dia menoleh untuk melihat Lu Jiajin dan berkata sambil tersenyum. Kamu adalah keluarga ku. Setelah mengatakan itu. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke langit tanpa menoleh ke belakang. Nak, apakah tidak ada gunanya memprovokasiku? Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap punggung Kinfei Yang dan bergumam. Nak, kamu harus selamat. Hal-hal yang kamu percayakan kepadaku terlalu berat. Aku tidak tahan. Desir. Kinfei Yang mendarat di seberang Ice Dragon. Ice Dragon tersenyum dan berkata. Ini pilihanmu. Itu benar. Mereka membantu dan memercayai saya. Jika saya harus memilih, saya lebih baik mati demi mereka daripada mereka mati demi saya. Kinfei Yang meraung. Dia mengaktifkan formula pertempuran dan melayangkan pukulan ke naga es seperti ngengat ke api. Saya lebih baik mati untuk mereka daripada mereka mati untuk saya. Betapa setianya. Tunggu. Mengapa karakter ini sangat mirip dengan seseorang? Gumam naga es. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Gumpalan kekuatan ilahi menyapu dan melesat melintasi langit seperti kilat. Tanpa ketegangan apapun, ia langsung menembus laut Ki Kinfei Yang. Darah naga ungu emas muncrat dan mewarnai kehampaan. Sepupu kecil. Tuan muda. Kinfei Yang. Melihat pemandangan ini, Lu Jiajin, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Pak Tua Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bahkan wanita misterius itu memiliki dua garis air mata sedih di sudut matanya. Ledakan. Pada saat yang sama, naga es melepaskan kekuatan sucinya dan memenjarakan Kinfei Yang di dalam kehampaan. Dia tertawa dan berkata, Nak, apakah kamu menyesal? Belum terlambat untuk berubah pikiran. Wanita misterius itu berteriak, Biarkan dia pergi, aku akan mati demi dia. Hem. Semua orang memandang wanita misterius itu dengan heran. Kinfei Yang juga terlihat tidak percaya. Wanita misterius itu rela mati demi dia. Apa kamu yakin? Ice Dragon menundukkan kepalanya dan menatap wanita misterius itu. Saya yakin. Selama kamu melepaskannya, aku akan segera bunuh diri di depanmu. Kata wanita misterius itu. Mengapa? Bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Kinfei Yang berkata dengan marah. Wanita misterius itu menundukkan kepalanya, wajahnya penuh perjuangan. Katakan padaku, kenapa? Kinfei Yang meraung. Wanita misterius itu mengertakkan gigi dan menatap Kinfei Yang, berkata, karena itu tidak penting. Naga S tiba-tiba membuka mulutnya dan menyelah, berkata, alasannya tidak penting sama sekali. Yang penting adalah Kinfei Yang sudah membuat pilihannya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Naga S mengayunkan cakarnya dan seberkas kekuatan suci muncul. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Nak, ini adalah pilihanmu sendiri, jangan salahkan aku. Suara mendesing. Gumpalan kekuatan ilahi tiba-tiba menerobos udara dan menyapu dahi Kinfei Yang. Melihat ini, wanita misterius, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Lu Jia Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata karena putus asa. Dentang. Saat Kinfei Yang hampir mati di bawah kekuatan ilahi, dua suara memekakan telinga tiba-tiba meledak di tubuh Kinfei Yang. Apa itu? Ekspresi Dewa Naga S berubah. Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga membuka mata. Mereka memandang Kinfei Yang dengan kaget dan bingung. Dentang. Suara keras terus berlanjut seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuh Kinfei Yang. Pada saat yang sama, dua aura menakutkan meledak dengan suara gemuruh. Aura ini. Mata Dewa Naga S membelalak. Detik berikutnya. Teratai api sembilan daun dan pedang pertempuran merah menyala ditembakkan dari tubuh Kinfei Yang. Mereka melepaskan aura destruktif. Kinfei Yang sedikit terkejut. Benar sekali. Ini adalah dua jiwa pertarungannya yang lain. Teratai api sembilan daun. Jiwa pedang merah. Namun, mengapa kedua jiwa pertempuran ini muncul dengan sendirinya? Kita harus tahu. Lautan Kinya hancur, dan dia tidak bisa lagi memanggil jiwa pertempurannya. Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga tidak dapat memahami hal ini. Dentang. Begitu teratai api sembilan daun muncul, sembilan daun teratai api terlepas dan mengelilingi Kinfei Yang, membentuk penghalang teratai api. Gemuruh. Kekuatan suci Dewa Naga Es mendarat di penghalang tersebut. Pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata semua orang. Penghalang teratai api memblokir kekuatan suci Dewa Naga Es. Ini. Semua orang yang hadir di tempat itu tercengang. Kekuatan Dewa Naga Es jelas terlihat oleh semua orang. Bagaimana jiwa pertempuran bisa menghalangi kekuatan sucinya? Surga. Apakah ini mimpi? Pada saat yang sama. Dentang. Mengaum. Jiwa pedang merah melayang di atas kepala Kinfei Yang. Ia menembakkan puluhan ribu pedangki ke arah Dewa Naga Es. Jiwa binatang api yang tersembunyi di dalam jiwa pedang juga meraung, memancarkan aura tiada taraf. Teratai api sembilan daun. Jiwa pedang. Jiwa binatang. Dewa Naga Es melihat ketiga jiwa pertempuran, matanya membelalak. Mengaum. Jiwa binatang yang menyala-nyala itu meraung ke arah Dewa Naga Es. Tampaknya tidak ada rasa takut sama sekali. Sebaliknya, itu sepertinya mengancam dan memperingatkan Dewa Naga Es. Jadi begitu. Dewa Naga Es mempelajari jiwa binatang itu. Ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf. Saya telah menyinggung perasaan Anda. Apa yang sedang terjadi? Ia berbicara dengan tiga jiwa pertempuran. Dan itu meminta maaf. Yang lainnya tercengang. Hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Selama ini, mereka mengira jiwa naga ungu emas adalah jiwa pertempuran terkenal. Kuat Kinfei Yang. Lagi pula, mereka jarang melihat Kinfei Yang mengaktifkan jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun. Bahkan setelah mengaktifkan dua jiwa pertempuran ini, mereka tidak menyadari sesuatu yang luar biasa. Namun, mereka tidak menyangka Dewa Naga Es akan meminta maaf begitu dua jiwa pertempuran itu muncul. Sepertinya kedua jiwa pertempuran ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apakah kita selamat? Gumam Nyonya mistik. Dia memandang jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun dengan tidak percaya. Zhao Tai Lai tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Muda punya banyak rahasia. Mehaem. Zhao Tai Lai mengangguk. Fakta bahwa teratai api sembilan daun dapat memblokir kekuatan suci naga es dengan mudah sudah cukup untuk membuktikan bahwa jiwa pertempuran ini luar biasa. Yang paling penting. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mereka baru mengetahui sekarang bahwa Tuan Muda menyembunyikan dua kartu truf yang menakutkan. Nyatanya, Qin Fei Yang juga tercengang. Dia selalu berpikir bahwa jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun tidak terlalu menonjol. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari jiwa pertempuran biasa. Namun, dia tidak menyangka kedua jiwa pertempuran ini adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Dewa Naga Es. Qin Fei Yang memandang dua jiwa pertempuran itu dan bergumam, sepertinya aku belum cukup mengenalmu. Maaf karena mengabaikanmu di masa lalu. Namun, jiwa pedang merah, teratai api sembilan daun, dan jiwa binatang api tidak bereaksi terhadap Qin Fei Yang. Aura mereka terkunci pada Ice Dragon. Aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kamu inginkan? Anda tidak bisa mengharapkan saya untuk berlutut, bukan? Meskipun kamu kuat, kamu bukan tandinganku jika kita bertarung. Naga Es merasa tidak berdaya. Dentang. Kata-kata Ice Dragon sepertinya telah membuat marah jiwa pedang merah itu. Ribuan energi pedang membentuk domen pedang besar yang melesat ke arah Naga Es. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Gumam Naga Es. Gelombang besar kekuatan ilahi melonjak seperti arus deras. Itu membawa aura destruktif saat melonjak menuju wilayah pedang. Mengaum. Namun, pada saat ini, jiwa binatang api itu juga bergerak. 1474. Dengan ledakan keras, kekuatan suci dan jiwa binatang api segera runtuh dalam kehampaan. Cocok rata. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Tapi itu belum berakhir. Alam pedang menyelimuti Naga Es. Pedang ki yang menakutkan menghancurkan kehampaan, dan tubuh Naga Es langsung dipenuhi luka. Kamu benar-benar membuatku marah. Naga Es sangat marah. Auranya tiba-tiba meroket. Dengan suara retakan, alam pedang hancur di tempat. Aku menunjukkan belas kasihan karena aku memberimu wajah. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Teriak Naga Es. Desir. Tapi tiba-tiba, binatang kecil emas muncul di sebelah Naga Es tanpa peringatan apapun. Tubuh dan pikiran Kinfei yang menegang. Tang Hai dan yang lainnya di bawah juga menjadi gugup. Apakah binatang kecil yang membawa pergi Changsue? Lu Jiajin bergumam. Binatang kecil emas melirik Kinfei yang, lalu menatap Naga Es dan berkata, Apakah kamu sudah muak? Naga Es berkata dengan marah, Tidak. Hari ini, aku harus memberi mereka pelajaran. Mata binatang kecil emas menjadi dingin dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu ingin memberi pelajaran pada Tuan Katak juga? Eh. Dewa Naga Es tertegun dan dengan cepat berkata sambil tersenyum tersanjung, Bos Katak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa punya nyali untuk melakukan itu? Kalau begitu berhentilah bicara omong kosong. Kata binatang kecil emas. Naga Es menghela nafas dengan enggan dan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Ia mendengus dan berkata, Wah, kamu beruntung. Lain kali, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Ia mengayunkan cakarnya ke udara, dan Lu Ji Ajin, yang berada di bawah, tiba-tiba naik ke udara tak terkendali dan terbang di depannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan dia. Teriak Kinfei yang. Jaga dirimu dulu. Karena pertarungan di sini belum berakhir. Naga Es tersenyum main-main. Pertempuran belum berakhir. Kinfei yang tertegun dan berkata dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Namun, baik Naga Es maupun binatang kecil tidak menjawabnya. Binatang kecil itu mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke udara. Kilatan cahaya kemasan melesat ke dahi Kinfei yang seperti kilat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei yang berkata dengan marah. Ice Dragon menyeringai dan berkata, Boss Frog menyegel kastilmu. Apa? Menyegel kastil? Kinfei yang bingung. Itu benar. Kaisar ini telah menyegel kastil kuno di dahimu. Kamu tidak akan pernah bisa mengeluarkannya lagi. Dengan kata lain, Aku tidak akan bisa memanggil kastil untuk membantumu bertarung di masa depan. Namun, fungsi lainnya belum hilang. Misalnya, time array. Kamu, temanmu, dan bawahanmu juga bisa memasuki kastil. Binatang emas kecil itu tertawa. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Kinfei yang berkata dengan marah. Artefak yang menantang surga seperti kastil seharusnya tidak ada di dunia ini. Kaisar ini sudah sangat berbelas kasih karena tidak menghancurkannya. Jadi, kamu harus berterima kasih padaku. Jika kamu ingin membuka segelnya, datanglah ke lantai tiga. Kaisar ini akan menunggumu. Setelah binatang kecil emas selesai berbicara, ia mengambil naga es dan Lu Ji Ajin dan menghilang tanpa jejak. Berengsek. Kinfei yang meraung. Dia mengira target naga es adalah dia, tapi dia tidak menyangka itu adalah sepupunya. Chang Sui, Lu Ji Ajin, satu demi satu jatuh ke tangan binatang kecil. Bahkan kastilnya pun disegel. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saudara Kin, jangan terlalu khawatir. Kaisar ini akan pergi ke lantai tiga sekarang dan menanyakan situasi sepupumu. Tiba-tiba, suara ular piton api terdengar di benak Kinfei yang. Saudara api, Kinfei yang merasa segar dan dengan cepat mengamati kekosongan di sekitarnya. Saya sekarang berada di pegunungan Jiwanaga. Anda tidak dapat melihat saya. Juga, kamu harus berhati-hati. Ada beberapa musuh di dekatmu. Aku juga tidak bisa membantumu sekarang. Kaisar binatang buas di lantai dua tidak akan berani membantumu. Ini adalah perintah dari dewa binatang. Suara fire piton terdengar lagi di udara. Pegunungan Jiwanaga adalah tempat altar warisan yang menuju ke lantai tiga berada. Ada beberapa musuh. Mata Kinfei yang membelalak. Apakah ini yang dimaksud naga es ketika dikatakan dia belum menerima pertarungan? Ini bukanlah kabar baik. Kamu harus selamat. Tunggu kabarku. Kata piton api lagi. Kemudian suaranya menghilang dan tidak berbicara lagi. Saat itu berbicara. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah membawa Kinfei yang ke tanah. Kemudian, kedua jiwa perang itu kembali ke lautan Kimreka. Kinfei yang sadar kembali. Dia memandang Tanghai dan Zhao Tai Lai dikejauhan dan berteriak. Ambil pil laut roh dan besiaplah untuk bertempur. Bersiap untuk bertempur. Zhao Tai Lai dan Tanghai tercengang. Apa artinya ini? Nyonya misterius, Mu Chang Feng, guru kerajaan, dan yang lainnya juga bingung. Kinfei yang tidak menjawabnya. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan berkata melalui telepati, pil laut roh terlalu lambat untuk memperbaiki lautan kiku. Tolong bantu aku. Puluhan ribu pohon cedar yang berakar di tubuhnya segera melonjak dengan vitalitas menuju lautan Ki Kinfei yang. Lautan Ki yang hancur dan luka di perutnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Siapa musuh yang bersembunyi di dekatnya? Sementara itu, dia masih memikirkan pertanyaan lain. Apakah bilah darah, yang juga merupakan regalia yang menentang surga, disegel oleh binatang kecil? Juga, kapan kondisi beku Mutianyang akan dicabut? Mutianyang saat ini dalam bentuk kesadaran ilahinya. Dia tidak perlu khawatir lautan Ki-nya akan hancur. Begitu dia terbebas dari keadaan beku, Mutianyang akan mampu membantai musuh-musuhnya. Dia harus mempertimbangkan semua pertanyaan ini. Tuan muda, apa yang kamu bicarakan? Bukankah pertarungan sudah berakhir? Zhao Tai Lai bertanya. Jangan bicara omong kosong. Kinfei yang meraung. Pertempuran memang belum berakhir karena kita masih di sini. Tiba-tiba terdengar tawa dingin. Kemudian, lima sosok muncul dari udara tipis di atas semua orang. Kinfei yang dan yang lainnya segera mendongat dan ekspresi mereka berubah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan lurus. Wajahnya penuh perubahan. Tangannya berada di belakang punggungnya dan dia mengeluarkan aura ilmiah. Di belakangnya ada empat lelaki tua. Rambut mereka putih dan wajah mereka penuh kerutan. Namun, aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Itu kamu, ketua master menara. Nyonya misterius itu berkata dengan suara yang dalam. Iya, ini kami. Pria parubaya itu memandangi nyonya misterius itu. Mata gelapnya dipenuhi niat membunuh. Itu benar. Mereka berlima berasal dari menara utama. Mereka adalah ketua master menara, Wang Su, mantan wakil master menara paviliun perdagangan, dan dua lelaki tua yang menjaga tanah warisan bersama Yesu. Ketua master menara, Wang Su, dan mantan wakil master menara semuanya berada di alam dewa palsu. Namun, kedua lelaki tua itu telah melangkah ke alam dewa perang. Dua dewa perang dan tiga dewa palsu. Bagi Qin Fei Yang dan orang lain yang kultifasinya lumpuh, ini adalah bencana demi bencana. Kapan kalian datang? Qin Fei Yang bertanya. Meskipun dia bisa memasuki kastil sekarang, Tang Hai dan Zhao Tai Lai berada terlalu jauh darinya. Mereka tidak bisa terburu-buru dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengulur waktu dan menunggu Sue Song memperbaiki laut ki miliknya. Kami datang lama sekali dan bersembunyi di benda luar angkasa. Namun, kalian bertarung terlalu sengit. Tidak ada yang memperhatikan kami. Ketua menara master tertawa. Haha. Pengajar kekaisaran tiba-tiba tertawa dan berkata, Qin Fei Yang, pada akhirnya kamu tidak bisa lepas dari kematian. Jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Qin Fei Yang mencibir. Aku bilang kamu masih terlalu muda, tapi kamu tidak mengakuinya. Jauh sebelum memasuki keajaiban, saya telah membentuk aliansi dengan menara utama. Kata pengajar kekaisaran. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah lama mengetahui tentang aliansi anda dengan menara utama. Hah. Kamu tahu. Imperial Preceptor mengangkat alisnya. Sudahkah kamu lupa? Li Jian sudah mengikutiku. Dia sudah memberitahuku tentang masalahmu. Kata Qin Fei Yang. Pengkhianat sialan ini. Niat membunuh melonjak di mata Imperial Preceptor. Dia bukan pengkhianat. Dia telah meninggalkan kegelapan demi terang. Jangan terlalu santai. Orang seperti apa ketua menara master itu, aku lebih tahu darimu. Apakah menurutmu dia akan peduli dengan aliansimu? Qin Fei Yang mencibir. Mata Imperial Preceptor bergetar. Dia menatap ketua master menara dan menjadi gugup. Kepala menara master melirik ke arah pengajar kekaisaran, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, bahkan karakterku telah terlihat dengan sangat jelas. Benar saja, kamu adalah murid baikku. Berengsek. Hati Imperial Preceptor tenggelam. Qin Fei Yang berkata, mendengar pujian Anda, mengapa saya tidak bisa bahagia? Tentu saja kamu tidak bisa bahagia. Mata ketua menara master berkilat dingin. Dalam sekejap, dia muncul di depan Qin Fei Yang dan menendang Qin Fei Yang. Engah. Qin Fei Yang segera muntah darah dan jatuh ke tanah. Kepala pagoda master maju selangkah dan menginjak perut bagian bawah Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum muram, aku selalu baik padamu, tetapi kamu benar-benar membantu Mu Jia untuk menyakiti pagoda utamaku. Aku tidak sabar untuk mencabut urat dagingmu dan mencabut tulangmu untuk pengkhianat sepertimu. Bagus untuk saya. Qin Fei Yang memuntahkan darah dan mencibir, jangan terlalu benar. Bahkan jika aku tidak membantu Mu Jia, akhirku akan sama dengan Gongsun Bei. Sama dengan Gongsun Bei. Memegang kekuasaan besar dan menikmati kejayaan dan kekayaan tanpa akhir. Kata kepala menara master. Jadi beginilah caramu melihat Gongsun Bei. Dia mengira dia mengikutimu karena dia mendambakan kekuatan yang kamu berikan padanya dan apa yang disebut kekayaan. Apakah kamu benar-benar memahami Gongsun Bei? Wajah Qin Fei Yang penuh kekecewaan. Dalam hidup, apa yang lebih penting daripada kekuasaan dan kekayaan? Ketua master menara mencibir. Itulah yang kamu pikirkan. Gongsun Bei tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang dia inginkan hanyalah agar benua terlupakan menjadi damai. Dia menggunakan hidup dan kebebasannya untuk melindungi semua ini. Dan kamu. Kamu hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan di tanganmu untuk memuaskan hasrat egoismu sendiri. Saya ingin bertanya, apa hakmu untuk berdiri di sini dan berbicara besar? Apa hakmu untuk berdiri di puncak benua yang terlupakan dan mengendalikan nasib miliaran dewa? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Kekuatan adalah haknya. Juga, aku ingin memberitahumu bahwa tidak hanya benua yang terlupakan, tetapi kekaisaran Qin besar juga akan aku hancurkan dalam waktu dekat. Dan aku akan menjadi satu-satunya penguasa di dua benua. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Haha. Ketua Master Menara menengadakan kepalanya ke belakang dan tertawa liar. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa haus akan kekuasaan. Ambisi yang liar sekali. Cepat atau lambat, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Menuai apa yang aku tabur? Itu tidak akan pernah terjadi. Ketua Master Menara tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Wang Su dan tiga orang lainnya yang berdiri di kehampaan dan berteriak. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Iya. 1475. Membunuh mereka semua. Qin Fei Yang tidak bereaksi banyak terhadap perintah kepala pagoda, karena itu semua sesuai harapannya. Namun, Kaisar Hong dan guru kerajaan sangat marah. Kaisar Hong berkata dengan suara yang dalam, tidak bisakah kamu memiliki sedikit semangat kontrak. Kamu sudah sangat tua, dan kamu masih berbicara tentang semangat kontrak dengan mereka. Konyol. Wanita misterius itu mengejek. Sungguh konyol. Sebenarnya, jangan membuatnya terdengar bagus. Jika itu kamu hari ini, kamu juga akan membunuh kami semua. Wang Su mencibir, memandang guru kerajaan dan Kaisar Hong, menatap guru kerajaan dan berkata, saya akan mulai dengan Anda. Astaga. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju guru kerajaan. Pengajar istana sangat marah dan meraung, Wang Su, kamu orang tua, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Wang Su. Wang Yuan Shan, yang berdiri di samping Dewa Ilahi, sedikit terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat Wang Su. Itu juga terjadi pada saat ini. Mantan Wakil Ketua Pavilion maju selangkah dan menyerang Wang Yuan Shan dan Dewa Ilahi. Wajah Wang Yuan Shan berubah, dan buru-buru berkata, berhenti, saya Wang Yuan Shan. Wang Yuan Shan. Tubuh Wang Su gemetar, dan buru-buru berhenti, menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Yuan Shan. Kepala Master Pagoda dan kedua lelaki tua itu juga memandang Wang Yuan Shan dengan heran. Jadi bagaimana jika kamu adalah Wang Yuan Shan? Namun, mantan Wakil Ketua Pavilion tidak berhenti sama sekali, mata lamanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berhenti. Kepala Pagoda Master kembali sadar dan buru-buru berteriak. Mantan Wakil Master Pavilion tertegun dan memandang kepala Master Pagoda dengan curiga. Astaga! Wang Su bergegas ke depan Wang Yuan Shan, menatap wajah tua di depannya, dan berkata dengan penuh semangat, Ayah, ini benar-benar kamu. Meskipun penampilan Wang Yuan Shan sangat berbeda dari saat dia masih muda, perasaan darah yang lebih kental dari air tidak dapat dihapuskan. Ayah! Mantan Wakil Ketua Pavilion tercengang. Ini benar-benar Wang Yuan Shan. Ketua Master Pagoda bergumam, menoleh untuk melihat mantan Wakil Master Pavilion, dan tersenyum, Wang Yuan Shan adalah ayah kandung Wang Su, Wang Su memasuki reruntuhan dewa kali ini untuk menemukan Wang Yuan Shan. Jadi seperti itu. Mantan Wakil Ketua Pavilion tiba-tiba menyadari. Jadi begitu. Pantas saja dia terlihat begitu familiar. Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Nyonya misteri bergumam. Ayah, kamu masih hidup. Air mata mengalir di wajah Wang Su seperti anak kecil saat dia menatap Wang Yuan Shan dengan penuh semangat. Ya, aku masih hidup. Suer, kamu sudah menderita selama ini. Wang Yuan Shan menganggup, wajah lamanya penuh cinta dan menyalahkan diri sendiri. Tidak, tidak, tidak. Selama ayah masih hidup, betapapun sulit dan melelahkannya, itu akan sia-sia. Wang Su menggelengkan kepalanya. Kepala Pagoda Master melepaskan Qin Fei Yang dan berjalan ke sisi Wang Yuan Shan. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Senior Wang. Wang Yuan Shan menilai Kepala Menara Utama dan berkata sambil tersenyum, Saya ingat ketika Anda meninggalkan benua terlupakan, Anda masih seorang pemuda. Sekarang, Anda sudah menjadi Kepala Menara Utama dan bahkan melangkah ke dalam Fals Alam Dewa. Waktu benar-benar berlalu. Ya. Saat itu, ketika Senior Wang pergi, dia berada di puncak hidupnya. Dalam sekejap mata, dia sudah menua. Tetapi pena tua Wang, sepertinya kamu masih belum bertambah tua. Kepala Pagoda Master tersenyum. Sayang, orang tua ini sudah menjadi seperti ini, tapi kamu pun tidak bisa mengenaliku. Bagaimana aku masih bisa dianggap tua? Orang tua ini akan puas jika saya bisa hidup beberapa tahun lagi. Wang Yuan Shan menghela nafas. Ayah, bagaimana kamu bisa bertahan dalam keajaiban? Juga, mengapa kamu mengikuti Mu Tianyang? Wang Su bertanya. Ceritanya panjang. Ayo selamatkan kamu dulu. Wang Yuan Shan berkata dengan suara yang dalam. Kamu. Wang Su tertegun dan berkata dengan heran, kamu bertemu denganmu. Ya. Wang Yuan Shan mengangguk. Di mana dia? Wang Su bertanya dengan tergesa-gesa. Dia ada di tangan para penjaga. Tapi sekarang, dia seharusnya berada di tangan Qin Fei Yang. Wang Yuan Shan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berteriak dengan tegas, serahkan segera. Wang Su dan yang lainnya juga memandang Qin Fei Yang secara bersamaan. Kepala menara berkata dengan tegas, beraninya kamu menculikmu. Kamu gila. Qin Fei Yang berkata, jangan salah, saya tidak menculik Anda. Saya menyelamatkannya dari tangan ular piton raksasa. Sebaliknya, apakah Anda tidak merasa malu dengan perbuatan Anda? Wang Yuan Shan menjadi marah karena merasa terhina dan berkata, hentikan omong kosongmu. Segera serahkan kamu dan orang tua ini akan memberimu kematian yang cepat. Qin Fei Yang berkata, tidak mungkin aku akan mengembalikanmu padamu, terutama orang tua bangka sepertimu. Beraninya kamu memarahi ayah. Tak termaafkan. Wang Su sangat marah. Dia maju selangkah dan meraih leher Qin Fei Yang, menggantung Qin Fei Yang di kehampaan. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan wajah Qin Fei Yang di tempat. Gigi Qin Fei Yang patah dan darah muncrat. Wang Su berteriak, serahkan kamu segera. Sekarang juga. Fei Yang, keluarkan aku. Suara Wang Yuer tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi sekarang, kakek ada di sini. Wang Yuan Shan pasti tidak akan berani melakukan apapun padaku. Lagi pula, dia tidak akan melakukan apapun padaku. Keluarkan aku. Aku mungkin bisa menyelamatkan kalian. Suara Wang Yu terdengar lagi. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Sambil berpikir, Wang Yuan muncul begitu saja. Wang Su segera melemparkan Qin Fei Yang ke depan Wang Yuan dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Kamu, kamu baik-baik saja. Kakek, aku baik-baik saja. Saya bersedia bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wang Yuan melirik Qin Fei Yang yang berlumuran darah dan tersenyum pada Wang Su. Dengan sukarela. Wang Su tertegun sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Eh, apakah Qin Fei Yang mengendalikanmu dengan segel budak? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Tidak. Wang Yuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Saya suka Qin Fei Yang, saya ingin bersamanya. Omong kosong. Apa yang kubilang padamu sebelum memasuki situs dewa? Teriak kepala pagoda master. Wang Yuan berkata, Anda menyuruh saya untuk mendekati Qin Fei Yang dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Kamu masih ingat? Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Hanya karena perasaan pribadi yang tidak berharga itu, kamu mengabaikan gambaran besarnya. Kata kepala pagoda master dengan marah. Tidak berguna. Paman, apakah ini caramu memandang perasaan? Ya, saya akui bahwa saya tidak mengikuti perintah Anda, tapi saya tidak akan pernah menyesali perasaan ini. Selain itu, Qin Fei Yang menyelamatkan hidupku lebih dari sekali di situs dewa. Wang Yu Er berkata, Omong kosong. Kamu, jangan lupa bahwa kamu berasal dari pagoda utama. Wang Su berteriak. Tapi aku juga wanita biasa. Aku mendambakan cinta. Aku rindu bersama orang yang kucintai. Kakek, tidak ada dendam yang tidak dapat diselesaikan di dunia ini. Tidak bisakah kamu mengesampingkan apa yang disebut prasangka masa lalu dan menerima Qin Fei Yang? Wang Yu Er berseru. Tidak mungkin dalam hidup ini. Wang Su menggelengkan kepalanya. Wajah Wang Yu menjadi pucat. Dengan sentakan, dia berlutut di tanah dan berkata, Karena kakek tidak bisa menerima Qin Fei Yang, tolong biarkan mereka pergi kali ini. Sebagai harga, saya bersedia memutuskan semua hubungan dengannya dan tidak pernah menghubunginya lagi. Kamu. Mata Qin Fei Yang bergetar. Bajingan. Tahukah kamu betapa langkanya kesempatan ini? Anda benar-benar ingin kami melepaskannya. Anda hanya terobsesi. Wang Su, segera penjarakan dia untukku. Teriak kepala pagoda master. Wang Yu Er menatap kepala pagoda master dan Wang Su dan berkata, Paman, kakek, jika kamu tidak setuju, aku akan mati di depanmu. Tidak masuk akal, tidak masuk akal, beraninya kamu mengancam kami. Kepala pagoda master sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat situasinya tidak baik, Wang Su mengangkat tangannya seperti kilat dan menamparkan punggung Wang Yu Er. Wang Yu langsung pingsan. Karena dia memahami kepribadian kepala master pagoda. Jika dia tidak menjatuhkan Wang Yu Er terlebih dahulu, ketua master pagoda pasti akan membunuh Wang Yu Er tanpa ampun. Dengan kata lain. Dia menyelamatkan Wang Yu Er dengan menyamar. Mendesah. Gadis yang konyol. Dari semua orang yang disukai, kamu harus menyukai seseorang yang tidak seharusnya kamu sukai. Kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil. Wang Su menunduk dan menatap Wang Yu Er. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Wang Yu Er ke objek dewa spasial. Kemudian. Dia berdiri dan menatap Qin Fei Yang dan berkata, Meskipun kamu adalah orang yang kamu sukai, kamu juga musuh menara utamaku. Qin Fei Yang terdiam, tapi dia meraum dalam hatinya, semuanya, tidak ada waktu, bisakah kamu cepat? Wang Su menarik napas dalam-dalam, mengangkat lengannya, dan mengarahkan jari telunjuknya ke gelabela Qin Fei Yang. Kekuatan dewa palsu bergerak di ujung jarinya. Aura kematian segera menenggelamkan Qin Fei Yang. Meskipun membunuhmu akan membuatmu sedih dan bahkan membuatnya membenciku, bagi kepala pagoda, itu tidak masalah. Aku juga percaya bahwa setelah kamu mati, kamu perlahan-lahan akan melupakanmu dan kemudian memulai hidup baru. Jadi, pergilah ke neraka. Mata Wang Su bersinar dengan niat membunuh, dan kekuatan dewa palsu meledak dari ujung jarinya. Cepat, cepat, cepat. Qin Fei Yang meraum dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Terima kasih. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang berkata diam-diam, dan tiba-tiba menatap Wang Su. Matanya dingin, lalu dia mengangkat lengannya dan menghancurkan kekuatan dewa palsu Wang Su dengan telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memperbaiki lautan Qinnya begitu cepat. Mata Wang Su dan yang lainnya melebar karena marah. Qin Fei Yang membanting telapak tangannya ke tanah lagi, dan seluruh tubuhnya langsung melonjak ke langit dan menyapu ke arah Tang Hai dan Zhao Tai Lai seperti kilat. Hentikan dia. Kepala pagoda master kembali sadar dan berteriak. Kedua lelaki tua itu berteleportasi, dan dalam sekejap, mereka sudah berada di depan Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi diluncurkan, dan penghalang besar tiba-tiba muncul. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Qin Fei Yang dengan tegas mengaktifkan walk formula, dan dalam sekejap, dia melewati kedua lelaki tua itu. Sangat cepat. Kedua lelaki tua itu terkejut. Namun, kamu masih belum memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari hadapan kami. Kedua lelaki tua itu berteleportasi pada saat bersamaan. Penghalang itu menembus langit dan jatuh dari langit, menutupi Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang merosot, dan dia berteriak, semuanya, tolong bantu temanku. Suara mendesing. Puluhan ribu pohon aras segera keluar dari tubuhnya seperti meteor. Sebelum penghalang itu runtuh, mereka menerobos langit seperti kilat dan memasuki tubuh Zhao Tai Lai, Tang Hai, Yesu, Penatuakin, dan Nyonya Misterius. Ledakan. 1476. Apa itu tadi? Ketua Master Pagoda, Wang Su, dan mantan wakil Master Pagoda memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dengan bingung. Kecepatan pohon cedar itu terlalu cepat. Dan itu menjadi sekecil sebutir beras. Oleh karena itu, mereka tidak menangkap bentuk pohon cedar tersebut. Itu puluhan ribu pohon cedar. Kata kedua lelaki tua itu. Mereka adalah dewa perang dan penglihatan mereka jauh lebih baik daripada Ketua Master Pagoda dan yang lainnya. Tentu saja, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Cedar. Kepala Master Pagoda dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini. Cedar adalah pohon biasa. Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan hidup yang begitu menakutkan? Lebih-lebih lagi. Melihat ekspresi dan nada bicara Kinfei yang sebelumnya, dia masih memiliki harapan besar pada pohon cedar ini. Wang Yuan Shan berkata dengan suara yang dalam, itu bukan pohon cedar biasa. Semua orang tercengang. Wang Su menoleh ke arah Wang Yuan Shan dan bertanya dengan curiga, Ayah, apa maksudmu? Wang Yuan Shan berkata, mereka tumbuh dengan menyerap daging dan darah dewasemu dan melahirkan roh pohon. Dalam arti tertentu, setiap pohon aras sebanding dengan dewasemu. Apa? Wang Su dan yang lainnya menjadi pucat. Melahirkan roh pohon. Bukankah ini berarti itu adalah sekelompok roh pohon? Yang paling penting adalah mereka tumbuh dengan menyerap daging dan darah dewasemu. Di dalam pesona, Kinfei yang memandang Wang Yuan Shan dan berkata dengan heran, kamu benar-benar tahu tentang ini. Wang Yuan Shan berkata, meskipun saya belum pernah ke gunung mayat hidup, Mutianyang dan yang lainnya pernah. Jadi begitu, Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Wang Yuan Shan memang belum pernah ke gunung mayat hidup. Karena saat itu, gunung mayat hidup masih berada di bawah kendali Istana Feng Tian dan Liga Fangu. Orang-orang seperti Wang Yuan Shan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke gunung mayat hidup. Namun, ketika Liga Fangu dan Kekaisaran Tianyang dihancurkan, Mutianyang dan yang lainnya melarikan diri ke gunung mayat hidup dan secara alami mengetahui keberadaan pohon cedar ini. Di belakang, Wang Yuan Shan mengikuti Mutianyang dan pasti sudah mendengarnya. Jadi, tidak aneh jika Wang Yuan Shan mengetahui asal-muasal pohon cedar. Tunggu. Tiba-tiba, Wang Yuan Shan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dengan heran. Pohon cedar memasuki tubuh mereka. Tiba-tiba, tatapannya bergetar ketika dia berteriak, Suer, cepat habisi mereka. Habisi mereka. Apa itu? Wang Su kaget. Pohon aras itu membantu mereka memperbaiki dantiannya. Wang Yuan Shan berkata dengan marah. Mendengar ini, sedikit kepanikan langsung merayapi wajah lama Wang Su. Zhao Tai Lai, Yesu, wanita misterius, dan Tang Hai semuanya adalah dewa pertempuran. Jika dia menunggu mereka memulihkan dantiannya dan mendapatkan kembali kekuatannya, konsekuensinya adalah Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia berteriak, Wakil Master Pavilion, Ketua Master Menara, cepat lakukan. Kedua Master Pagoda itu mengangguk. Mereka tahu betapa seriusnya situasi ini. Apakah kamu tahu? Tapi saat ini, suara Qin Fei yang terdengar. Hmm. Wang Su dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Qin Fei yang dengan curiga. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan itu? Kau mengorbankan dirinya di hadapanku untuk melindungiku. Sepupu besar bahkan, memblokir serangan naga es itu untukku dua kali. Aku benar-benar tidak pernah membenci diriku sendiri seperti sekarang. Kenapa aku begitu tidak berguna? Jika saya bisa menjadi sedikit lebih kuat, bukan mereka yang mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan saya. Sayalah yang berdiri di depan mereka, melindungi mereka, dan menjadi pendukung mereka. Aku membenci diriku sendiri. Kenapa aku sangat tidak berguna? Qin Fei yang menunduk dan bergumam. Ada sentuhan melankolis di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan. Fei yang, ini bukan salahmu. Lagipula, kekuatan naga es itu terlalu kuat. Itu jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Kata wanita misterius itu. Ya, itu terlalu kuat. Sangat kuat hingga membuatku putus asa. Tapi, aku tidak akan mengaku kalah. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya membayar harganya, dan binatang kecil sialan itu. Saya ingin menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari siapapun. Jika Tuhan menghalangiku, aku akan membunuh Tuhan. Jika iblis menghalangiku, aku akan membunuh iblis. Qin Fei yang tiba-tiba meraung, dan auranya tiba-tiba meletus. Cita-cita yang sangat tinggi. Namun, dengan kultifasimu saat ini, bisakah kamu menembus penghalang kami? Kedua lelaki tua itu mencibir. Tentu saja. Qin Fei yang berhenti setelah setiap kata, tatapannya sangat tegas. Suara mendesing. Saat berikutnya. Satu demi satu, Qin Fei yang muncul satu demi satu. Tiga ribu klon. Hem. Ketua Master Menara dan yang lainnya terkejut. Buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku menghancurkan penghalangmu. Qin Fei yang berteriak, tangannya membentuk segel. Seratus klon segera berdiri membentuk lingkaran dengan Qin Fei yang sebagai pusatnya, dengan dingin menatap penghalang. Di saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengaum. Ledakan. Untuk sesaat. Di dalam penghalang, aura naga yang perkasa tiba-tiba meletus. Dalam sekejap mata, seratus satu segel naga ilahi muncul entah dari mana. Membunuh. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei yang dan seratus klon meraung serempak. Segel naga ilahi menerobos udara seperti meteor yang menyilaukan, membawa aura penghancur, dan meluncur ke arah penghalang. Dengan suara keras, penghalang itu tiba-tiba berubah. Ini. Kedua lelaki tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka benar-benar bisa mengguncang penghalang. Mereka buru-buru mengerahkan kekuatan suci mereka untuk menstabilkan penghalang, dan berteriak, cepat pergi dan bunuh orang-orang itu. Ketua Master Menara dan yang lainnya segera bergegas menuju Zhao Tai Lai dan yang lainnya, dengan kejam. Bagaimana keinginanku, Qin Fei Yang, bisa dihalangi oleh orang sepertimu? Penguasa Sembilan dan Lima. Kaisar Segala Roh. Qin Fei Yang meraung. Penguasa Sembilan dan Lima, Kaisar Segala Roh, bunuh. Seratus klon juga meraung ke arah langit. Satu demi satu, patung dewa terus bermunculan, kekuatan dewa yang menakutkan memusnahkan segala arah. Dengan suara retak, pesonanya hancur. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Li Jian, Chu Yi Li, Yu Huang, macan tutul emas, dan enam tetua segera muncul, dan berteriak pergi dan bunuh Wang Yuan Shen dan yang lainnya. Mengapa dia membiarkan Li Jian dan yang lainnya membunuh Wang Yuan Shen, pengajar negara, dan Mu Chang Feng terlebih dahulu, dan bukan Kepala Master Menara dan yang lainnya? Ini karena Laut Ki Wang Yuan Shen dan yang lainnya telah dihancurkan. Dengan kekuatan Li Jian dan yang lainnya, membunuh mereka semudah membalik tangan. Ya, enam tetua, Chu Yi Li, Li Jian, dan Yu Huang, segera berpencar. Yu Huang menyerang Mu Chang Feng. Li Jian menyerang Mu Chang Yun. Chu Yi Li menyerbu ke arah pengajar negara. Tiga dari enam tetua, masing-masing menyerang Kaisar Hong, Wang Yuan Shen, dan Dewa Ilahi. Tiga lainnya pergi untuk menahan Wang Su dan dua lainnya. Melihat ini, Wang Yuan Shen, pengajar negara, dan Mu Chang Feng buru-buru berbalik dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, macan tutul emas tidak bergerak. Masih banyak Dewa Palsu yang bersembunyi. Ekspresi Wang Su berubah, buru-buru berbalik, menyerah untuk membunuh Tang Hai dan yang lainnya, dan bergegas menuju Wang Yuan Shen. Berhenti. Seorang tetua memblokir di depan Wang Su. Enyahlah. Wang Su meraung, mengeluarkan pedang perang, dan menebas ke arah yang lebih tua. Apa? Senjata ilahi. Ekspresi orang tua itu berubah, dan dia buru-buru menghindar. Wang Su tidak memiliki niat untuk melawan, dan terbang menuju Wang Yuan Shen tanpa menoleh ke belakang. Tetua itu menjadi marah karena dipermalukan, dan mengejarnya dengan marah. Melihat pemandangan ini, wajah ketua Master Pagoda dan wakil Master Pagoda berubah pucat. Delapan Dewa Palsu, dua binatang Dewa, jumlah ini saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Kedua lelaki tua itu juga kaget. Salah satu dari mereka berteriak, hentikan mereka. Orang tua lainnya menganggup dan segera menyerang Cu Ili dan yang lainnya. Desir. Namun, saat ini, macan tutul emas, yang berdiri di samping Qin Fei yang, tiba-tiba melintas dan menghalangi di depan lelaki tua itu. Ekspresi Qin Fei yang berubah, dan dia buru-buru berteriak, kamu bukan lawannya, mundur. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan kedua lelaki tua itu terlebih dahulu. Tapi dia tidak menyangka macan tutul emas akan bergegas ke depan lelaki tua itu. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Macan tutul emas tertawa. Ledakan. Kekuatan ilahi meletus, dan ia langsung berdiri, menghantamkan cakarnya ke arah lelaki tua itu. Seekor binatang setingkat dewa palsu yang berani bertindak gegabuh di depanku. Kamu mendekati kematian. Orang tua itu memiliki sepasang hidung bengkok, matanya panjang dan sipit, seperti sepasang mata ular, memancarkan aura yang menakutkan. Dia mengangkat lengannya, dan kekuatan ilahi melonjak saat dia meninju ke arah cakar macan tutul emas. Ledakan. Macan tutul emas dikirim terbang di tempat. Cakarnya terkoyak, dan darah mengalir keluar. Namun, bukan hanya tidak takut, tetapi semangat juangnya pun semakin tinggi. Ia tertawa dan berkata, Dewa Perang memang kuat. Dia belum mati. Orang tua berhidung bengkok itu terkejut. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua yang berhadapan dengan Kinfei Yang, dan berteriak, Binatang ini tidak sederhana. Pergi dan bantu kepala Master Pagoda dan yang lainnya. Oke. Orang tua itu mengangguk. Apakah menurutmu aku tidak ada? Kinfei Yang mendengus dingin. Seratus klon mengaktifkan formula dao pada saat yang sama dan langsung mengepung lelaki tua itu. Orang tua ini tingginya sekitar 1,7 meter, dan rambut putihnya berbintik-bintik. Dia terlihat sangat lucu, dan fitur wajahnya berkerut, seperti wajah monyet. Minggir. Orang tua itu meraung, dan kekuatan sucinya melonjak menuju Kinfei Yang dan klonnya seperti air terjun. Dalam mimpimu, Kinfei Yang mencibir dan mengangkat tangannya dengan klon tersebut. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya. Kembalikan formula. Ledakan. Cahaya kemasan dan kekuatan ilahi bertemu dalam kehampaan, dan kebuntuan segera terjadi. Cahaya ilahi tidak terbatas dan sangat menyilaukan. Dewa Sudoblaka bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Orang tua berwajah monyet itu terkejut. Di sisi lain, macan tutul emas hanya bisa dikalahkan oleh lelaki tua berhidung bengkok itu. Tetapi, tidak peduli bagaimana lelaki tua berhidung bengkok itu memukulnya, macan tutul emas akan selalu bangkit kembali, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Pada saat yang sama, Wang Su mendarat di samping Wang Yuanshan di hadapan tetua yang hendak membunuh Wang Yuanshan dan dengan cepat mengirimnya ke objek dewa spasial. Dewa penguasa yang bersama Wang Yuanshan juga dikirim ke benda suci Tataruang. Kamu mendekati kematian. Orang tua yang mengejar Wang Su dan dua orang tua yang menyerang Wang Yuanshan dan dewa penguasa sangat marah. Membunuh Wang Yuanshan adalah perintah Tuan Muda. Semula mereka penuh percaya diri, namun pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Hal ini membuat hati mereka merasa malu, karena mereka telah gagal dalam kepercayaan Tuan Muda. Mengabaikan benda suci di tangan Wang Su, mereka bertiga menyerang Wang Su dengan rasa permusuhan yang meluap-luap. Tapi saat ini, Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng juga menghilang satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Yu Huang dan Li Jian menatap udara dengan bingung. Sial, siapa itu? Tiba-tiba, raungan cuyili terdengar. Beiming Yu Huang dan Li Jian memiringkan kepala mereka, hanya untuk melihat bahwa bahkan pengajar kekaisaran dan kaisar Hong telah menghilang tanpa jejak. Masih ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Mata Yu Huang menjadi gelap, dan perasaan ilahinya melonjak. 1477 Bagaimana mungkin ada dua benda dewa luar angkasa? Yu Huang terkejut. 2. Li Jian terkejut dan segera melepaskan divine sensenya. Benar saja, ada dua benda dewa luar angkasa. Dia segera berteriak, siapa itu? Jangan licik, keluar. Namun, tidak ada yang muncul, dan tidak ada jawaban. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei yang tidak bisa menahan sedikit rasa permusuhan di antara alisnya. Kesempatan bagus seperti itu sebenarnya telah dirusak oleh seseorang. Menghancurkan benda dewa luar angkasa, kaisar ini ingin melihat siapa yang menyebabkan masalah. Yu Huang meraung. Jangan khawatirkan mereka. Teriak Qin Fei yang. Apa? Yu Huang menoleh dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, sekarang misimu adalah melindungi Tang Hai dan yang lainnya. Namun, sebelum Qin Fei yang selesai berbicara, kekuatan misterius menyelimuti Tang Hai. Wajah Tang Hai berubah, mengeluarkan tas kiankun, melemparkannya ke Lijian yang paling dekat dengannya, dan berteriak, kamu harus melindungi tas kiankun ini. Karena kedua sarkofagus itu sama-sama ada di dalam tas kiankun. Saat Tang Hai melempar tas kiankun, Tang Hai dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Berengsek. Lijian mengambil tas kiankun dan menyimpannya, lalu segera bergegas menuju Zhao Tai Lai bersama Yu Huang. Namun sebelum mereka tiba, Zhao Tai Lai juga dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Kemudian, sebelum mereka sempat bereaksi, Mutian Yang yang membeku juga menghilang. Sial, sial, Yu Huang, Lijian, Chu Ili, dan enam tetua agung marah karena marah. Bagus. Mari kita berurusan dengan ketua master pagoda dulu. Qin Fei yang melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan berkata, Kalian bertiga, besiaplah untuk mati. Chu Ili, Lijian, dan Yu Huang segera bergegas menuju kepala master pagoda. Tiga dari enam tetua agung sudah bertarung dengan Wang Su. Tiga tetua agung lainnya juga bertarung dengan wakil master pavilion. Ledakan. Tiga lawan satu. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Kepala pagoda master langsung ditekan dan dipukuli, dan dalam waktu singkat, tubuhnya dipenuhi luka dan berubah menjadi pria berdarah. Binatang kecil sialan, masih sangat sulit untuk dihadapi. Kepala pagoda master menatap Qin Fei yang, ekspresinya sangat suram. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah mengapa Golden Divine Leopard begitu tahan terhadap pukulan. Kita harus tahu. Orang tua berhidung bengkok itu adalah dewa perang sejati. Dalam pertempuran antara dewa palsu dan dewa perang, kecuali seseorang senormal Qin Fei yang dan Su Ge Ming yang, pertempuran tidak mungkin berlanjut seperti ini. Apa? Kepala master pagoda melihat ke tengah alis macan tutul emas dan menemukan bahwa di bawah bulu tebal, ada untayan cahaya kemasan. Ketua master menara merasa bingung. Mungkinkah alasan mengapa Golden Divine Leopard begitu tahan terhadap pukulan adalah karena cahaya kemasan misterius itu? Sialan kamu, kamu masih punya mood untuk melihat ke sana. Melihat kepala master pagoda memandang Qin Fei yang, Yu Huang menjadi marah, mengangkat ekornya dan menamparkan wajah kepala master pagoda. Wajah ketua kepala pagoda langsung terkoyak dan daging beterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, orang tua berhidung bengkok yang bertarung dengan binatang ilahi emas juga menjadi sangat tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak bisa membunuhnya? Hmm. Tiba-tiba, orang tua berhidung bengkok itu juga memperhatikan cahaya kemasan di antara alis Golden Divine Leopard. Hanya saja tertutup oleh rambut, dan jika tidak diperhatikan dengan cermat, akan sulit untuk menyadarinya. Jejak kecurigaan muncul di matanya, dan dia berteleportasi ke depan, menjambak rambut di antara alis Golden Divine Leopard, dan langsung merobeknya. Langsung. Tanda emas terlihat. Tanda itu seukuran telapak tangan bayi, berbentuk seperti perisai, seolah-olah terbuat dari emas. Itu tepat di tengah alis Golden Divine Leopard, memancarkan aura yang tidak jelas. Apa itu? Qin Fei Yang dan lelaki tua berwajah monyet juga memperhatikan tanda itu, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Aku tidak menyangka kamu akan menemukannya secepat itu. Golden Divine Leopard mengangkat kakinya, menyentuh tanda emas di antara alisnya, dan memandang lelaki tua berhidung bengkok itu, dan tertawa. Hati lelaki tua berhidung bengkok itu bergetar. Mendengar perkataan Golden Divine Leopard, untuk bisa bertahan sampai sekarang tanpa mati, itu pasti karena tanda perisai ini. Ini adalah perisai ilahi, seni ilahi yang menantang surga. Setelah perisai ilahi diaktifkan, kaisar ini akan memiliki tubuh abadi, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat membunuh kaisar ini. Bagaimana itu? Bukankah ini sangat ampuh? Macan tutul ilahi emas tertawa bangga. Tubuh abadi. Mata lelaki tua berhidung bengkok itu bergetar, itu sebenarnya adalah seni ilahi yang menantang surga. Apakah ini benar-benar seni ilahi yang menantang surga? Rasanya sangat mirip dengan battle art. Namun, untuk bisa menahan serangan dewa perang dan tidak mati, meski hanya dewa perang tahap awal, itu sudah sangat kuat. Qin Fei yang bergumam, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua berwajah monyet itu, dan berkata, bahkan Junior Leopard sangat kuat, jika aku tidak bekerja lebih keras, maka aku akan terlihat terlalu lemah. Pupil mata lelaki tua berwajah monyet itu mengecil. Apakah dia sedang mempersiapkan langkah besar? Langkah besar seperti apa yang akan dilakukan? Ledakan. Qin Fei yang dan seratus inkarnasi melambaikan tangan mereka lagi, dan cahaya kemasan membanjiri langit, seperti air pasang, dan bergegas menuju kekuatan suci lelaki tua berwajah monyet itu. Kebuntuan itu pecah dalam sekejap. Kekuatan suci lelaki tua berwajah monyet itu berputar di udara, dan menenggelamkannya. Ah, petik 2. Ceritan menyedihkan tiba-tiba bergema di langit. Orang tua berwajah monyet itu terluka parah oleh kekuatan sucinya sendiri, dan ada luka di sekujur tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Dewa palsu belaka, menghadapi dewa perang sepertiku, tidak menggunakan kekuatan penuhnya di awal, ini tidak bisa dimaafkan. Orang tua ini akan memberitahumu akibat meremehkanku. Orang tua berwajah monyet itu sangat marah, dan dia dengan marah bergegas menuju Qin Fei yang. Di sisi lain, menghadapi provokasi macan tutul emas, wajah lelaki tua berhidung bengkok itu sangat muram, dan berkata, meskipun kekuatan sucimu sangat kuat, tampaknya ia hanya bisa bertahan. Itu benar. Perisai ilahi hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Dan itu hanya bisa diaktifkan sekali sehari, dan hanya bisa bertahan selama satu jam setiap kali. Kata macan tutul dewa emas. Orang tua berhidung bengkok itu tertegun, dan mencibir, kamu benar-benar memberitahu orang tua ini tentang kelemahan perisai ilahi, apakah kamu begitu percaya diri? Tentu saja. Karena kurang dari satu jam, kamu akan mati. Macan tutul dewa emas menyeringai, menunjukkan taringnya. Orang tua ini akan mati. Dengan sedikit kultifasimu, apakah kamu yakin tidak bercanda? Perisai ilahi, kan? Tubuh abadi, kan? Orang tua ini sekarang akan memberitahumu bahwa pertahanan apapun, dalam menghadapi kekuatan pertempuran absolut, dapat dipatahkan dalam sekejap. Orang tua berhidung bengkok itu meraung, dan dengan lambayan tangan lamanya, sebuah tangan raksasa menutupi langit, dan menamparkan ke arah macan tutul dewa emas. Kekuatan suci yang menakutkan menghancurkan kehampaan dan bumi. Jelas sekali. Tangan raksasa ini berevolusi dari kekuatan suci. Ledakan. Tangan raksasa itu menamparkan macan tutul dewa emas, dan macan tutul dewa emas tiba-tiba menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Tubuhnya dimutilasi dengan parah. Namun dalam sekejap, ia bergegas keluar dari tanah dan berteriak, meskipun perisai ilahi akan hancur saat menghadapi kekuatan pertempuran absolut, kamu masih tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sialan, orang tua ini akan membiarkanmu merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Orang tua berhidung bengkok itu sangat marah. Di satu sisi, itu karena keributan macan tutul dewa emas. Di sisi lain, itu karena dia tidak bisa mengalahkan monster level dewasemu, yang membuatnya merasa sangat cemberut dan malu. Pada saat yang sama, Wang Su, Wakil Ketua Pavilion, tidak dirugikan dalam menghadapi pemboman sembarangan dari enam tetua. Alasannya adalah bukan hanya Wang Su, bahkan mantan Wakil Ketua Pavilion juga memiliki senjata dewa. Dan mereka juga memiliki kekuatan ilahi. Jelas sekali. Inilah yang mereka peroleh dalam keajaiban. Adapun ke enam tetua, meskipun mereka semua adalah dewa pseudo-veteran dan telah menguasai kekuatan dewa, mereka tidak memiliki senjata dewa. Seseorang harus mengetahuinya. Senjata ilahi sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, situasi Ketua Menara Master sangat buruk. Cui Li dan Li Jian telah berhadapan langsung dengan Ketua Menara. Yu Huang membantu dari samping. Faktanya, dari segi ancaman, Yu Huang lebih mengancam dibandingkan Cui Li dan Li Jian. Karena, ia bisa mengubah warna kulitnya kapan saja, dan ia lahir tanpa aura apapun, seperti hantu, yang mustahil untuk dilawan. Sebagian besar cedera Ketua Menara disebabkan oleh Yu Huang. Suara mendesing. Memanfaatkan ketidaksiapan Kepala Menara, Yu Huang memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan diam-diam yang fatal. Tubuhnya menyusut hingga setengah meter panjangnya dan seperti anak panah, ia langsung mengarah ke perut bagian bawah Kepala Menara. Meskipun Yu Huang tersembunyi dalam kehampaan, Ketua Menara Master bagaimanapun juga adalah Dewa Sudo. Pada saat kritis ini, dia merasakan bahaya dan buru-buru menghindar ke samping. Uff! Yu Huang menembus pinggangnya, sedikit lagi, dan itu akan mengenai lautan kinya. Binatang sialan, kamu benar-benar membuatku marah. Ketua Master Menara dipenuhi keringat dingin. Dia melihat ke bawah kelubang berdarah di pinggangnya dan meraum dengan marah. Diiringi dentang, pedang tajam sepanjang tiga kaki muncul dari udara tipis. Ujung tajamnya menyapu langit. Ketua Master Menara mengambil pedang itu dan menuangkan kekuatan Dewa Semu ke dalamnya, menebas Yu Huang. Dia sebenarnya memiliki artefak ilahi. Ekspresi Cuili berubah, dan dia berteriak, Yu Huang, mundur. Mundur. Yu Huang tersenyum menghina. Pelangi emas tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan pedang di tangan Ketua Master Menara. Percikan terbang. Wajah Cuili dan Lijian dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena mereka melihat celah pada pedang Ketua Menara. Celah ini diciptakan oleh sinar cahaya kemasan. Apa itu? Keduanya kaget. Wajah Ketua Menara Master juga dipenuhi rasa tidak percaya. Garis cahaya kemasan kembali ke Bei Ming Yu Huang, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah skala emas. Itu seukuran telapak tangan orang dewasa, bersinar dengan cahaya kemasan, dan menusuk sampai ke tulang. Itu juga memancarkan aura naga yang sangat murni. Ini. Merasakan aura skalanya, Qin Fei yang tercengang. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Memang benar. Itu benar. Skala yang melayang di depan Yu Huang adalah artefak ilahi Wu Jiao, skala terbalik naga. Tapi mengapa skala terbalik naga ada di tangan Yu Huang? Tunggu sebentar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Jiao, dalam perjalanan pulang, Yu Huang tiba-tiba memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan dan memintanya untuk kembali dulu. Mungkinkah Yu Huang kembali ke Wu Jiao saat itu dan meminta skala terbalik naga? Seharusnya begitu. Tidak mengherankan jika Bei Ming Yu Huang begitu percaya diri ketika berbicara tentang pengajar kekaisaran dan Kaisar Hong. 1478. Qin Fei yang pernah merasakan kekuatan skala terbalik naga sebelumnya. Itu sebanding dengan Divine Phoenix Blade. Dengan artefak ilahi ini, Yu Huang seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Namun, bagaimana mungkin Wu Jiao bersedia memberikan skala terbalik naga kepada Yu Huang? Mungkinkah Yu Huang mencurinya saat Wu Jiao tidak memperhatikan bajingan ini? Saat pertempuran selesai, aku harus menginterogasinya. Qin Fei yang menatap Yu Huang dengan marah. Dia menenangkan diri dan terus bertarung dengan lelaki tua berwajah monyet itu. Kamu benar-benar merusak artefak ilahiku. Kepala pagoda master masih tidak percaya, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pedangmu yang patah itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan skala terbalik kaisar ini? Yu Huang sangat menghina. Saat kekuatan Dewa Palsu mengalir, sisi terbalik naga mengeluarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Ia menembus langit dan menyerang kepala pagoda master lagi. Kepala pagoda master merasakan niat membunuh dan dengan cepat mengangkat pedangnya di depan dadanya untuk memblokir. Langsung, suara logam yang memekakkan telinga meledak. Sisik terbalik naga menghantam pedang tersebut, mematahkannya di tempat. Kekuatan yang menakutkan juga membuat kepala pagoda master terbang. Darah mengucur dari mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Itu, benar-benar menghancurkan artefak ilahi. Ketua master pagoda tercengang. Dia tiba-tiba menatap skala terbalik naga dan berkata dengan kaget dan marah, berapa level artefak ilahi itu. Kamu bahkan tidak tahu level apa itu. Betapa bodohnya. Yu Huang memandangnya dengan jijik. Dia kemudian melihat ke arah Cuili dan Lijian dan berkata, Kaisar ini akan pergi membantu ke enam tetua. Kalian cepat selesaikan pertempuran ini. Oke. Keduanya mengangguk. Yu Huang segera berbalik dan melihat ke arah Wang Su dan mantan wakil master pagoda. Matanya bersinar karena niat membunuh. Dia bersembunyi di kehampaan dan diam-diam bergegas menuju Wang Su. Cuili dan Lijian juga bergegas menuju kepala master pagoda. Haha. Kepala pagoda master tiba-tiba tertawa. Hem. Yu Huang muncul dalam kehampaan dan memandang kepala master pagoda dengan curiga. Cuili dan Lijian juga mengangkat alis mereka dan memandang kepala master pagoda dengan bingung. Tuan pagoda menarik kembali tawanya. Dia menatap Yu Huang dan Lijian, Apakah kalian berdua berpikir bahwa pertempuran akan berakhir seperti ini? Apalagi? Kata Yu Huang. Ledakan. Tiba-tiba. Ketajaman yang mengerikan keluar dari bagian utama menara. Hem. Yu Huang dan Lijian bingung. Ada apa dengan aura tajam ini? Perhatikan aku baik-baik. Kepala pagoda guru mengucapkan kata demi kata. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya terbang dari antara alisnya dan melayang di depannya. Itu adalah sebuah tombak. Panjangnya tiga meter, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Ujung bilahnya mengeluarkan ketajaman yang mengejutkan. Aura ini. Murid Yu Huang berkontraksi. Aura tombak itu setara dengan skala kebalikan naga. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Kepala pagoda master meraung. Kekuatan keilahian palsunya melonjak dan menyatu dengan tombak itu. Segera, kabut hitam muncul dari tombak itu. Segera setelah. Kabut hitam berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul rapat, dan menyerang Yu Huang dan Cu Ili. Menarik. Yu Huang tertawa dan memandang Cu Ili dan Li Jian. Kalian berdua bantu ke enam tetua itu. Aku akan membunuhnya. Apakah anda bisa? Cu Ili mengerutkan kening. Omong kosong. Dengan kalian berdua di sini, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Kata Yu Huang. Baiklah. Cu Ili dan Li Jian saling memandang, menganggup tak berdaya, dan terbang menuju ke enam tetua. Dengan tambahan Cu Ili dan Li Jian, meskipun Wang Su dan mantan wakil ketua pavilion memegang artefak ilahi di tangan mereka, tekanannya langsung berlipat ganda. Setelah Cu Ili dan Li Jian pergi, Yu Huang mengaktifkan skala terbalik naga dan langsung menyerang bilah tajam yang dibentuk oleh kabut hitam tanpa rasa takut. Namun, dibandingkan dengan Yu Huang yang bersemangat, Qin Fei yang tampak sedikit linglung saat ini. Saat bertarung dengan lelaki tua berwajah monyet, dia juga memperhatikan wanita misterius dan Yesu. Awalnya, dia berpikir bahwa dua orang yang bersembunyi di kegelapan juga akan menyerang wanita misterius dan Yesu. Namun, setelah sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Mengapa demikian? Mereka menyelamatkan pengajar negara dan Mu Chang Feng, menculik Tang Hai dan Zhao Tai Lai, tetapi tidak mengambil tindakan terhadap wanita misterius dan Yesu. Tunggu. Mungkinkah karena? Jadi begitu. Qin Fei yang mengerti. Kedua orang yang bersembunyi di kegelapan pastinya tidak berada di pihak yang sama. Jika dia tidak salah. Salah satunya adalah anak buah pengajar negara, dan satu lagi adalah anak buah Mutian Yang. Setelah menyelamatkan pengajar negara dan yang lainnya, kedua orang ini menculik Zhao Tai Lai dan Tang Hai, jelas demi dua sarkofagus. Dengan kata lain, Tang Hai dan Zhao Tai Lai menjadi alat tawar-menawar mereka dengan imbalan sarkofagus. Sepertinya aku harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun Mutian Yang sekarang membeku, tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar dari es. Tapi sekarang, naga es itu telah hilang. Tidak ada yang bisa mengancam blood blood. Jika bila darah tidak disegel oleh binatang kecil, situasinya akan berubah ketika Mutian Yang pecah. Qin Fei Yang memandang lelaki tua berwajah monyet itu. Dela perang. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa membunuh dewa perang. Namun, hal itu bukan tidak mungkin. Cahaya dingin muncul di matanya saat Divine Phoenix Blade muncul. Tiga kekuatan dewa palsu mengalir ke dalam Divine Phoenix Blade seperti air pasang. Dentang. Divine Phoenix Blade segera mengeluarkan aura pedang destruktif yang panjangnya beberapa ratus kaki. Ia membelah langit dan menyerang lelaki tua berwajah monyet itu. Huh. Orang tua berwajah monyet itu mendengus dan menggunakan seni ilahi untuk melawan aura pedang. Ledakan. Keduanya meledak dalam kehampaan. Jika kamu juga dewa perang, aku pasti sudah dibunuh olehmu. Sayangnya, kamu tidak. Bahkan jika kamu memiliki cara yang menantang surga, kamu tidak dapat mengalahkanku. Karena perbedaan antara dewa perang dan dewa palsu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan luar. Tubuh lelaki tua berwajah monyet itu bergetar. Setelah teriakan yang tajam, seekor burung ganas terbang keluar dari belakangnya. Itu adalah seekor batu hitam besar dengan dua sayap hitam di punggungnya. Tubuhnya sangat besar hingga menutupi langit. Matilah di bawah jiwa pertempuran orang tua ini. Orang tua berwajah monyet itu meraung. Burung raksasa itu melebarkan sayapnya dan menyerbu ke arah Kinfei yang seperti gunung. Aura ganasnya menggemparkan dunia. Kinfei yang merasakan bahaya yang besar. Mata Kinfei yang menjadi gelap. Dia menggunakan mantra pengembalian dengan seratus klon lagi. Cahaya kemasan melawan arus dan menyerbu ke arah batu besar itu. Jangan pernah memikirkannya. Mata lelaki tua berwajah monyet itu menjadi dingin. Kekuatan sucinya melonjak dan membentuk perisai raksasa yang menghalangi cahaya kemasan. Pada saat yang sama, batu besar itu berputar di udara dan bergegas ke punggung Kinfei yang seperti kilat. Itu menyerang Kinfei yang dari belakang. Memberinya rasa obatnya sendiri. Perisai raksasa itu hanya bertahan kurang dari setengah nafas sebelum dipantulkan kembali oleh cahaya kemasan dan diledakkan ke arah lelaki tua berwajah monyet itu. Orang tua berwajah monyet itu segera terlempar dan darah muncrat. Namun, saat lelaki tua berwajah monyet itu terluka parah, batu besar itu menabrak punggung Kinfei yang. Dalam sekejap, Kinfei yang mengaktifkan mantra pertempuran. Tetapi bahkan dengan perlindungan battle incantation, dia seperti meteorit yang menghantam tanah di bawahnya. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, jurang maut segera muncul. Seratus klon juga menghilang. Tuan muda. Macan tutul emas terkejut. Orang tua berhidung bengkok itu mencibir, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Itu benar. Dengan perlindungan mantra pertempuran, apa yang dikhawatirkan kaisar ini? Macan tutul emas bergumam di dalam hatinya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua berhidung bengkok itu dan tertawa, sebentar lagi, kamu tidak akan bisa bangga lagi. Orang tua ini akan menunggu. Orang tua berhidung bengkok itu meninju kepala macan tutul emas, dan macan tutul emas itu juga menghantam tanah di bawahnya. Tapi di saat berikutnya, ia terbang ke langit lagi, berlumuran darah. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya meringis kesakitan. Untuk bisa bangkit seperti ini, apakah Divine Shield benar-benar sekuat itu? Orang tua berwajah monyet itu memandang ke arah dewa emas dengan tidak percaya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat lubang yang dalam di bawah. Karena belum muncul, ia pasti sudah mati. Dia berbalik dan bersiap untuk membunuh macan tutul emas. Astaga! Pada saat ini, sesosok berdarah keluar dari lubang yang dalam. Siapa lagi selain Kinfei Yang? Dia belum mati. Mata lelaki tua berwajah monyet itu membelalak. Dia melihat macan tutul emas dan kemudian ke Kinfei Yang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini adalah reinkarnasi dari kecoak? Mendesah. Kinfei Yang berdiri di udara dan mengamati medan perang di sekitarnya. Tiba-tiba, dia menghela nafas panjang, ekspresinya sangat sedih. Bahkan jiwa perang orang tua ini tidak bisa membunuhmu. Bukankah kamu harus bangga? Untuk apa kamu menghela nafas? Orang tua berwajah monyet itu mengerutkan kening. Selain menghadapi binatang kecil dan naga es, dan terakhir kali aku mendapatkan hati sumbernya, ini adalah saat yang paling memalukan yang pernah aku alami. Tidakkah menurutmu aku harus menghela nafas? Kata Kinfei Yang. Orang tua berwajah monyet itu mengangkat alisnya dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, orang tua ini harusnya bangga. Kinfei Yang berkata, untuk bisa memaksaku sejauh ini, kamu seharusnya merasa bangga. Lelucon yang luar biasa. Orang tua ini adalah dewa perang yang bermartabat. Mengalahkanmu adalah hal yang biasa. Orang tua berwajah monyet itu sangat marah. Kekuatan ilahi meraung di langit dan meledak ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang sebenarnya tidak melakukan serangan balik, dan sekali lagi diledakkan ke dalam lubang yang dalam oleh kekuatan ilahi. Tanpa Changsue dan kastilnya, apakah aku begitu lemah? Meskipun lawannya adalah dewa perang, meskipun perbedaan antara dewa palsu dan dewa perang seperti langit dan bumi, bahkan Suge Mingyang dapat menekan dewa perang, mengapa saya tidak bisa melakukannya? Mungkinkah Suge Mingyang benar-benar lebih baik dariku? Dan sepupu besar, dia bisa sekuat itu, kenapa aku tidak bisa seperti dia? Di lubang yang dalam, Kinfei Yang terbaring di tanah, seluruh tubuhnya berdarah, melihat ke langit di atas, matanya sangat bingung. Dia telah menguasai Zhan, Sun, dan Huan, tapi dia masih belum bisa mengalahkan dewa perang. Apakah ini benar-benar seni dewa yang menantang surga? Saya benar-benar orang yang tidak berguna. Kinfei Yang perlahan mengangkat lengannya dan menutupi wajahnya yang berlumuran darah. Wajahnya memelintir kesakitan dan dia ingin menangis. Hah! Tiba-tiba, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Kinfei Yang, apa yang kamu pikirkan? Apakah hanya ini yang kamu punya? Dalam menghadapi kemunduran seperti itu, apakah kamu akan mengaku kalah? Bagaimana kamu bisa mengalahkan naga es, mengalahkan binatang kecil, mengalahkan Mutianyang? Tapi, aku sangat lelah. Binatang kecil, naga es, Mutianyang, leluhur iblis, Kaisar Hong, guru negara. Saya sangat ingin berbaring seperti ini, tidak bergerak, dan tidak memikirkan apapun. Dia perlahan menutup matanya dan langsung merasakan semuanya tenang. Apakah aku akan menyerah begitu saja? Tiba-tiba, 1479. Anda di sini. Kinfei Yang berkata secara telepati. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Itu adalah suara misterius yang muncul dua kali sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak datang padahal kamu sudah seperti ini? Kata orang misterius itu. Apa yang salah dengan saya? Kinfei Yang bertanya. Bagaimana menurutmu? Tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini. Tidakkah menurutmu sayang untuk menyerah? Kata orang misterius itu. Itu sangat disayangkan. Kinfei Yang bergumam dan menghela nafas. Saya belum menyerah. Saya terlalu lelah. Segala macam tekanan mencekik saya. Siapa di dunia ini yang tidak mendapat tekanan? Kata orang misterius itu. Ya. Setiap orang memiliki tekanan. Tapi, apakah tekanan mereka sama besarnya dengan tekananku? Ibu, kakek, sepupu besar, Changsue, wanita yang kucintai, mereka semua menunggu ku untuk menyelamatkan mereka. Mu Tianyang, leluhur iblis, guru besar, dan ketua master menara juga sedang menunggu ku untuk menyelesaikannya. Dan keluarga ku, Kaisar Hong, bukan saja dia tidak membantuku, tapi dia juga menganggap ku sebagai musuh. Apa salah ku? Mengapa surga memberiku begitu banyak penderitaan? Tidak bisakah mereka mempermudahku? Kata Kinfei Yang. Orang misterius itu merenung sejenak dan menghela nafas. Saya akui bahwa tidak adil bagi Anda untuk menanggung begitu banyak beban. Terlebih lagi, Anda masih sangat muda. Tidak peduli seberapa bagus temperamen Anda, akan ada saatnya Anda lelah. Itu sangat bisa dimengerti. Terima kasih. Kata Kinfei Yang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Namun, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya kamu harus menghadapi hal-hal ini. Kata orang misterius itu. Aku tahu. Saya tidak mengerti mengapa musuh saya begitu kuat. Aku tidak bisa memahaminya lebih jauh lagi. Jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun jelas sangat kuat. Mengapa aku tidak bisa melepaskan kekuatan mereka? Tidak bisakah jiwa perang dikendalikan sesuka hati? Tapi kenapa aku merasa jiwa perangku ini semuanya bos? Itu tergantung mood mereka apakah mereka ingin melepaskan kekuatannya atau tidak. Kinfei Yang berkata dengan getir. Jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun bukanlah jiwa perang biasa. Kamu tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka sekarang karena budidayamu tidak cukup tinggi. Hal yang sama berlaku untuk Formula 6 Kata Ilahi. Bisa dibilang Formula 6 Kata Ilahi saat ini berada dalam kondisi yang sangat canggung. Kata pria misterius itu. Apakah karena kultifasiku? Kinfei Yang bertanya. Ya. Untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari enam kata Formula Ilahi, seseorang harus mendapat dukungan dari kekuatan ilahi. Tapi sekarang, kamu hanya memiliki kekuatan dewa palsu. Ketika kamu menjadi seorang pejuang ilahi, taring dari Formula 6 Kata Ketuhanan secara alami akan terungkap. Jangan meragukan kekuatan Formula 6 Kata Ilahi. Pikirkanlah, dengan basis budidaya dewa palsumu saat ini, kamu bisa bersaing dengan dewa perang pada tahap awal menggunakan Formula 6 Kata Ketuhanan. Bukankah ini cukup untuk membuktikan kehebatan Formula 6 Kata Ketuhanan? Untuk pertanyaan pertamamu, mengapa semua musuhmu begitu kuat? Sebenarnya kamu bisa berpikir seperti ini. Bukankah karena kekuatan musuh-musuh inilah yang membuatmu berbeda dari orang lain? Kata pria misterius itu. Kamu benar-benar tahu cara menghibur orang. Kinfei Yang tersenyum pahit. Aku mengatakan yang sebenarnya, bukan menghiburmu. Sejujurnya, bertarung dengan dewa perang memang terlalu sulit bagimu saat ini. Namun, kamu tidak bertarung sendirian. Kamu punya bawahan. Mereka semua setia padamu dan bahkan rela menyerahkan nyawanya demi kamu. Kamu juga memiliki kerabat selain Kaisar Hong. Mereka juga diam-diam mendukungmu. Misalnya, Lu Jiajin. Bukankah dia berdiri di depanmu dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu? Pria misterius itu tersenyum. Sepupu besar. Gumam Kinfei Yang. Cepat bergembiralah. Tidak peduli kemunduran apa yang Anda hadapi, jangan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Pikirkan tentang pertarungan antara kamu dan Kaisar Hong. Dia juga dewa perang. Bukankah kamu juga mengalahkannya? Kata pria misterius itu. Kaisar Hong tidak dikalahkan olehku. Patung leluhurlah yang mengintimidasi dia. Pada saat itu, jika saya tidak berevolusi menjadi 95 penguasa, hasilnya akan berbeda. Kinfei Yang menghela nafas. Saya tidak akan menyangkal hal ini. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap dikalahkan oleh tanganmu. Artinya kamu memang memiliki kemampuan bertarung dengan dewa perang. Cepat bangun dan selesaikan pertempuran milikmu ini. Potensimu jauh lebih dari itu. Yang perlu Anda lakukan bukanlah membenci pertarungan, tapi menikmati pertarungan. Karena hanya dengan menikmati pertarungan, hanya dengan terus bertarung, kamu bisa menyublim dalam pertarungan dan menstimulasi potensi sejatimu. Berjuang adalah jalan pintas tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Adapun kastil kuno yang disegel, ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat bagus untukmu. Kata pria misterius itu. Peluang. Kinfei Yang curiga. Iya. Sebelum kastil kuno disegel, saat Anda menghadapi musuh yang kuat, hal pertama yang Anda pikirkan adalah kastil kuno. Tentu saja kamu tidak salah. Karena jika itu orang lain, mereka akan melakukan hal yang sama. Namun, musuh harus ditangani secara pribadi untuk mendapatkan rasa pencapaian. Sekarang kastil kuno telah disegel dan rute pelarian terputus, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk bertarung. Bukankah ini kesempatan bagiku untuk menjadi lebih kuat dan bertransformasi? Lanjutkan dan lakukan. Kamu boleh menyerahkan hidupmu, tapi kamu tidak boleh meninggalkan penyesalan apapun dalam hidup. Kata pria misterius itu. Nikmati pertempurannya. Terus berjuang. Jangan tinggalkan penyesalan apapun dalam hidup. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan-lahan menjauhkan tangan besarnya dan melihat ke langit di atas. Kebingungan di matanya berangsur-angsur hilang. Setelah sekian lama mengenalmu, aku masih belum tahu bagaimana cara memanggilmu. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Kata Kinfei Yang. Pria misterius itu tersenyum, kamu bisa memanggilku Desadoles. Yang tanpa bayangan. Tanpa jejak. Memang, itu cocok untukmu. Terima kasih, terima kasih karena selalu menemaniku. Kinfei Yang tersenyum. Aku tidak menemanimu sepanjang waktu. Kata pria misterius itu. Apakah begitu? Lalu bagaimana kamu tahu tentang pertarungan antara aku dan Kaisar Hong? Kata Kinfei Yang. Ini. Pria misterius itu sedikit terdiam. Baiklah, yakinlah. Saya tidak akan menanyakan identitas Anda, dan saya tidak akan membiarkan Anda muncul. Kata Kinfei Yang. Masa depan masih panjang. Cepat atau lambat, kita akan bertemu. Pria misterius itu tersenyum, dan suaranya memudar. Hah. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, mengerahkan sedikit tenaga, dan melompat dari tanah. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam, pertarunganku, biarkan aku mengakhirinya. Astaga. Langsung. Dia seperti pelangi ilahi, bergegas ke atas. Jauh tinggi di langit. Orang tua berwajah monyet itu menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam lubang yang dalam. Melihat Kinfei Yang tidak muncul untuk waktu yang lama, seringai muncul di wajahnya, dan berkata, dia pasti sudah mati kali ini. Dia berbalik dan bersiap untuk membunuh macan tutul emas ilahi lagi. Ledakan. Namun, saat ini. Di dalam lubang yang dalam, niat bertarung yang mengerikan tiba-tiba meletus. N. Orang tua berwajah gelap itu mengangkat alisnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke lubang yang dalam lagi. Dia sebenarnya belum mati. Vitalitas ini agak terlalu kuat. Saat berikutnya. Niat membunuh muncul di matanya. Kekuatan ilahi meluncur seperti air terjun, meluncur menuju lubang yang dalam. Ledakan. Retakan. Bumi hancur dan runtuh secara gila-gilaan. Serangkaian suara keras mengguncang langit dan bumi. Dalam radius 10.000 mil, debu beterbangan, dan aura menakutkan memenuhi udara. Tuan Muda. Cui Lidan yang lainnya mendengar keributan itu dan menoleh untuk melihat tempat lelaki tua berwajah monyet itu membombardir. Ekspresi mereka semua berubah. Macan tutul dewa emas tidak bisa tidak khawatir. Meskipun kemampuan Kinfei yang sangat kuat, dalam menghadapi pemboman tanpa pandang bulu, dapatkah dia benar-benar menahannya? Bajingan, beraninya kamu mengabaikan keberadaanku lagi. Melihat macan tutul dewa emas hanya peduli pada keselamatan Kinfei yang, lelaki tua berhidung bengkok itu tidak bisa menahan amarahnya. Ledakan. Seni ilahi muncul dan meledak ke arah macan tutul dewa emas. Macan tutul dewa emas itu menghantam tanah, dan tubuhnya hampir terkoyak. Namun, itu tidak mati. Bajingan, bajingan. Orang tua berhidung bengkok itu sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Dia telah mencoba segala macam metode, dan macan tutul dewa emas memang terluka parah. Tapi orang ini tidak mati. Macan tutul dewa emas memanjat dalam keadaan yang menyedihkan dan terus melihat ke dalam lubang yang dalam. Ledakan. Tiba-tiba, aura dari lemah kekuat terus melonjak. Aku tahu itu. Kamu tidak akan mati begitu saja. Macan tutul dewa emas menyeringai. Pemilik aura ini adalah Kinfei yang. Merasakan aura Kinfei yang, dia benar-benar lega. Ia menatap lelaki tua berhidung bengkok itu dan tersenyum. Orang tua, cukuplah kesombonganmu. Hem. Orang tua berhidung bengkok itu terkejut. Cukup dengan kesombonganmu. Sekarang giliranku untuk menunjukkan kekuatanku. Macan tutul dewa emas meraung, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap. Di langit, angin dan awan melonjak, dan fenomena aneh pun muncul. Ini. Orang tua berhidung bengkok itu memandang ke langit, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Itu benar. Ini adalah fenomena menerobos alam dewa perang. Macan tutul dewa emas meraung. Auranya melonjak dengan gila-gilaan. Aura dewa palsu juga berubah dengan cepat. Berengsek. Ini sebenarnya sedang menerobos saat ini. Orang tua berhidung bengkok itu meraung kesal. Kekuatan ilahi dan seni ilahi dilemparkan ke arah macan tutul dewa emas seolah-olah mereka bebas. Macan tutul emas segera menghadapi situasi yang sama seperti Kinfei yang. Ia dibombardir tanpa pandang bulu dan terlempar puluhan ribu kaki ke tanah. Kamu tidak bisa membunuhku. Terobosan. Macan tutul dewa emas meraung. Auranya melonjak tak terbendung hingga ke alam dewa perang. Aura ilahi yang murni mengalir ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Ku bilang aku akan bisa menyingkirkanmu dalam waktu kurang dari satu jam. Besiaplah menghadapinya. Macan tutul dewa emas mengambil satu langkah ke depan dan berteleportasi ke depan lelaki tua berhidung bengkok itu. Cakarnya yang tebal melonjak dengan kekuatan suci dan menyerang. Kekosongan itu segera runtuh. Menghancurkan kekosongan dan berteleportasi. Ini adalah bukti terbaik bahwa macan tutul emas telah menjadi dewa sejati. Sial, sial. Orang tua berhidung bengkok itu meraung dan meninju dengan marah. Ledakan. Tinju dan cakarnya bertemu dalam sekejap. Orang tua berhidung bengkok itu dikirim terbang di tempat. Kulit lengannya terkoyak dan darah berceceran di langit. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dia sangat terkejut. Inilah kekuatan dewa perang. Itu jauh lebih kuat daripada dewa palsu. Macan tutul dewa emas melihat cakarnya dengan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, ia menatap lelaki tua berhidung bengkok itu dan mencibir. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu punya. Memadamkan. Ia berteleportasi dan menerkam lelaki tua berhidung bengkok itu dengan ganas. Kamu baru saja menerobos, untuk apa kamu begitu sombong. Kata lelaki tua berhidung bengkok itu dengan marah. Ledakan. 1480. Itu adalah niat macan tutul emas untuk bertarung dengan lelaki tua berhidung bengkok. Karena pertarungan antar dewa perang sangat mengerikan. Ia ingin memberi ruang bagi Qin Fei Yang untuk bertarung. Pada saat yang sama. Menyaksikan pertarungan antara macan tutul dewa emas dan lelaki tua berhidung bengkok. Wajah lelaki tua berwajah gelap itu perlahan menjadi gelap. Jika ini terus berlanjut, akan sangat merugikan pagoda utama mereka. Dia mengepalkan tangannya. Dia harus menyingkirkan Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang adalah inti dari kelompok orang ini. Selama Qin Fei Yang meninggal, orang-orang ini akan kehilangan dukungan spiritual mereka. Ledakan. Orang tua berwajah monyet itu mengalihkan pandangannya dan menatap ke bawah, menyeringai sinis, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Kekuatan ilahi terus mengalir. Debu yang memenuhi langit telah menutupi ribuan mil daratan. Ah. Tiba-tiba. Seiring dengan raungan marah, seluruh tubuh Qin Fei Yang berlumuran darah. Dia keluar dari debu dan asap sambil melawan kekuatan suci yang menutupi langit dan bumi. Apa? Orang tua berwajah gelap itu terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Qin Fei Yang bisa bertahan, dia pasti akan bersembunyi di kastil. Namun, dia tidak menyangka bahwa hasilnya adalah dia akan melawan kekuatan sucinya. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Mata Qin Fei Yang seperti obor, membawa niat bertarung yang mengerikan saat dia menyerang lelaki tua berwajah monyet itu tanpa rasa takut. Mengapa? Mengapa kamu masih memiliki semangat juang yang menakutkan sampai sekarang? Orang tua berwajah monyet itu meraung, kekuatan sucinya seperti air terjun, menyapu langit. Karena aku menikmati pertarungannya. Qin Fei Yang tersenyum cerah, semua jenis seni ilahi berevolusi, menutupi langit dan menutupi bumi. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan aura destruktif menyelimuti segala arah. Menikmati pertempuran. Orang tua berwajah monyet itu bergumam dan meraung, siapa yang menikmati pertempuran, itu hanya akan membuat orang merasa jijik. Dia juga mengembangkan seni ilahi dan menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengaktifkan 3.000 inkarnasi. Seni naga ilahi. Seni api phoenix. Batalkan pengembalian seni. Gerhana bulan. Berbagai seni dewa ini terus muncul begitu saja, menyerang dengan ganas. Ledakan. Meskipun dia masih dirugikan, dengan perlindungan seni pertempuran, kekuatan garis keturunan darah naga ungu emas, dan api kehidupan, tubuh fisiknya setara dengan tubuh abadi. Memang benar, seperti yang dikatakan The Saddleless Man, penyegelan kastil adalah sebuah kesempatan baginya. Karena dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sekuat tenaga. Rumus karakter Singh. Mengembalikan formula karakter. Formula simbol pertempuran. Seni surgawi yang menantang surga ini, selain tubuh keabadiannya, sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Gemuruh. Pertempuran menjadi semakin intens. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang hilang. Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Perlahan-lahan. Keadaan pikirannya telah berubah. Dia tidak lagi merasa jijik dan jijik. Dia benar-benar mulai menikmati pertarungan semacam ini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda? Orang tua berwajah monyet itu bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun dia selalu berada di atas angin, selalu ada perasaan tertekan di hatinya. Lebih-lebih lagi. Lambat laun. Dan, ia menjadi takut, lemah, dan bingung. Suara mendesing. Dia berteleportasi, mencoba menjauhkan diri dan menenangkan diri. Namun, Qin Fei Yang seperti hantu dan mengikuti dari belakang. Inilah kekuatan formula karakter Xing. Dari segi kecepatan, dia tidak lebih lambat dari lelaki tua berwajah monyet itu. Ternyata inilah perasaan menikmati pertarungan. Senyuman Qin Fei Yang menjadi semakin cemerlang. Saat ini, mentalitas dan keadaannya sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan saat menghadapi dewa perang, dia tidak merasakan tekanan sedikitpun. Apa yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi perubahan besar? Yesu dan wanita misterius itu sudah berkumpul. Melihat Qin Fei Yang saat ini, Yesu tampak curiga. Menikmati pertempuran. Wanita misterius itu bergumam sambil tersenyum. Anak ini benar-benar membuatku semakin pusing. Ya. Kalau terus begini, mungkin dia masih bisa menang. Kata Yesu. Wanita misterius itu menganggup dan tiba-tiba bertanya. Yesu, apakah kamu suka berkelahi? Tidak. Yesu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Aku juga tidak menyukainya. Tapi tahukah kamu? Ada satu orang yang menyukainya. Kata wanita misterius itu. Siapa? Yesu curiga. Kaisar Qin. Seperti Qin Fei Yang saat ini, dia juga menikmati semua yang dihasilkan oleh pertempuran. Oleh karena itu, dia menciptakan teknik naga ilahi. Kata wanita misterius itu. Apa? Teknik naga ilahi diciptakan olehnya selama pertempuran. Yesu terkejut. Itu benar. Wanita misterius itu menganggup. Mereka yang menikmati pertempuran. Yesu memandang Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, harus kukatakan, kedua orang ini sama-sama monster. Ledakan. Pada saat ini, sosok Qin Fei Yang dan lelaki tua berwajah monyet tidak lagi terlihat. Keduanya seperti kilat, terus-menerus bertabrakan dalam kehampaan. Wanita misterius itu bertanya, Yesu, jika itu kamu, bisakah kamu mengalahkan Qin Fei Yang saat ini? Aku tidak tahu. Yesu menggelengkan kepalanya. Sebagai dewa perang, dia sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa percaya diri. Sungguh tidak terbayangkan. Namun wanita misterius itu tidak menertawakannya. Karena menghadapi Qin Fei Yang saat ini, dia juga tidak percaya diri. Mustahil. Bahkan jika dia memiliki teknik menantang surga, dia seharusnya tidak mampu melawan dewa perang sejauh ini. Di kehampaan tidak jauh dari sana, ada benda dewa luar angkasa yang mengambang. Itu adalah ruangan rahasia. Saat ini, Mu Qing berdiri di tengah ruang rahasia, melihat pemandangan di depannya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di belakangnya, Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun juga tercengang. Huh. Apa yang aneh tentang ini? Meskipun kamu telah membuka mata mahatau, kamu masih jauh dari tuan muda. Mendengus dingin terdengar. Mu Qing mengangkat alisnya, berbalik, dan melihat seorang pria bertopeng dengan tangan bersilang, bersandar ke dinding, wajahnya penuh ejekan. Itu benar. Pria ini adalah Tang Hai. Dan di sudut lain ruang rahasia, ada patung es, itu adalah Mu Tianyang yang membeku. Jelas sekali. Sebelumnya, Mu Qing lah yang menculik Tang Hai dan menyelamatkan Mu Tianyang dan Mu Chang Feng. Mu Qing memandang Tang Hai dan berkata dengan murung, jangan lupakan situasimu saat ini. Situasi? Situasi apa? Apakah kamu seorang tahanan? Kamu tidak berani membunuhku, kamu tahu itu. Tang Hai berkata dengan ringan. Mu Qing menganggup dan berkata, ya, aku tidak berani membunuhmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu bersikap sombong. Apakah aku lancang? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda. Kata Tang Hai. Wajah Mu Qing muram. Mu Chang Feng mengerutkan kening, menatap Mu Qing dan berkata, King Er, jangan bicara omong kosong dengannya. Setelah mengatakan itu, Mu Chang Feng menatap Tang Hai lagi, niat membunuh muncul di mata lamanya, dan berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya kamu menahan diri. Tang Hai tersenyum dingin, menatap medan perang digambar. Meskipun Tang Hai tidak berbicara lagi, tatapan menghina itu membuat Mu Qing sangat tidak senang, jari-jarinya terus mengepal dan mengeluarkan suara pecah. Yang paling, tiba-tiba, suara pecah terdengar. Suara ini tidak terlalu keras, tetapi ketika sampai ke telinga Mu Qing dan Mu Chang Feng, suaranya seperti sambaran petir. Mereka bertiga dengan cepat melihat ke arah suara, dan melihat es yang menyegel Mu Tian yang retak.